Hati Wang Chen dipenuhi dengan keraguan saat dia memikirkan tentang perasaan indah yang dia rasakan ketika dia menggabungkan kekuatan emas langit dan kekuatan kayu kehidupan. Apakah dia benar-benar harus menyerah pada energi fusi ini? Atau mungkinkah energi ini sama sekali tidak berguna? Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa bingung. Benar-benar tidak berguna. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua dari keluarga Star Moon tersenyum. Tentu saja tidak. Orang tua itu sangat yakin ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia mengamati Wang Chen dalam-dalam dan berkata, memang benar aura logam surgawi dan aura kayu vitalitas saling eksklusif. Sulit bagi mereka untuk digunakan bersama. Kalau tidak, masalah tidak akan ada habisnya. Namun, jika Anda dapat menyelesaikan masalah saling membatasi di antara mereka, energi ini secara alami akan menjadi milik Anda untuk digunakan. Di dunia ini, ada alasan bagi keberadaan energi apapun. Karena energi fusi ini telah muncul, tentu saja ada alasannya. Bukan. Saat dia berbicara, lelaki tua itu memandang Wang Chen dengan tatapan penuh arti. Senior, maksudmu? Untuk menyelesaikan masalah dua energi yang saling bertentangan. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen menjadi bingung. Karena mereka saling membalas, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkinkah? Seolah dia memikirkan sesuatu, jantung Wang Chen berdetak kencang di saat berikutnya. Gabungkan dengan energi lain. Setelah tiba-tiba menyadari, Wang Chen memahami segalanya saat ini. Apakah yang dikatakan oleh Patriar Keluarga Singyue? Gabungkan dengan energi lain. Kekuatan lima elemen terdiri dari lima jenis energi. Dan batas terakhir dari kelima jenis energi ini adalah menggabungkan semuanya. Setelah dia menggabungkan kelima elemen. Ada yang salah. Namun, saat dia memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba menemukan masalah. Bukankah kekuatan lima elemen berasal dari caotik force? Saat itu, Wang Chen telah menyempurnakan benih kekacauan dan memelihara ki kekacauan. Saat ini, tubuh Wang Chen dipenuhi dengan kekuatan caotik yang tak terbatas. Itu juga karena keberadaan kekuatan kekacauan sehingga Wang Chen mampu menghasilkan kekuatan lima elemen dalam waktu sesingkat itu. Jika tujuan akhir dari lima elemen adalah untuk menyatukan mereka, bukankah itu akan menjadi kekuatan caotik? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi aneh. Dia tiba-tiba menemukan terlalu banyak masalah. Kekuatan caotik, Wang Chen terlalu akrab dengan energi semacam ini. Menurut Wang Chen, energi ini tidak sekuat lima elemen manapun. Dalam hal ini, jika perpaduan lima energi elemen akhirnya menghasilkan kekuatan primal chaos. Bukankah itu, usaha yang sia-sia? Pada akhirnya, Wang Chen kembali ke kejauhan. Faktanya, energi ini lebih rendah daripada energi lima elemen. Kalau begitu, mengapa Wang Chen harus mengejar begitu banyak? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat aneh. Senior, apakah kamu berbicara tentang perpaduan lima elemen? Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen berani ragu? Dia dengan cepat bertanya. Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan terlalu banyak keraguan. Dia sangat ingin mendapat jawaban dari orang tua itu. Ya, benar sekali, itu adalah dunia berkembang. Kekuatan emas surgawi, kekuatan kayu kehidupan. Ini adalah bagian dari dunia. Untuk mencapai puncaknya, kedua jenis energi ini harus dipadukan. Anda sudah meletakkan fondasinya. Langkah selanjutnya adalah memahami kekuatan lima elemen dan menggabungkannya dengan kekuatan caotik. Orang tua klan Singyue berkata perlahan. Aku telah menyempurnakan benih kekacauan dan memupuk kekuatan kekacauan. Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Mendengar kata-kata Wang Chen, mata lelaki tua klan Singyue langsung melebar. Jelas sekali, Wang Chen telah menyempurnakan benih kekacauan dan memiliki kekuatan lima elemen, sesuatu yang tidak dia ketahui. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen dan mengetahui bahwa dia telah memiliki kekuatan kekacauan, lelaki tua itu mau tidak mau melebarkan matanya. Kamu telah menyempurnakan benih kekacauan dan memupuk kekuatan kekacauan. Kata-kata Wang Chen menyebabkan ekspresi lelaki tua klan Singyue menjadi aneh. Tidak heran. Tidak heran. Segera, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Tidak heran kamu bisa memahami kekuatan lima elemen begitu cepat. Kekuatan caotik adalah asal mula dunia. Itu memadukan ribuan aura dan energi. Ki dunia berasal dari kekacauan. Aku tidak menyangka. Setelah menghela nafas, lelaki tua itu dipenuhi emosi. Kekuatan kekacauan. Energi ini sudah mencapai tingkat yang dikejar oleh banyak seniman bela diri. Dia tidak menyangka Wang Chen akan benar-benar. He he, kamu pasti punya lebih banyak pertanyaan di benakmu sekarang, kan? Namun, setelah menghela nafas dengan emosi, lelaki tua itu melihat alis Wang Chen yang berkerut dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata. Ya, senior, saya punya banyak pertanyaan di benak saya. Kekuatan lima elemen lahir dari kekacauan. Jika digabungkan, bukankah akan menjadi kekuatan lima elemen lagi? Jika itu masalahnya, bukankah aku akan melakukan semua ini dengan sia-sia? Selain itu, saya merasa bahwa kekuatan kekacauan ini bahkan tidak sekuat kekuatan lima elemen. Wang Chen memandang lelaki tua itu dengan ragu dan bertanya. Tidak. Namun, yang mengejutkan Wang Chen, lelaki tua itu tiba-tiba menyelaw Wang Chen setelah dia selesai berbicara dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nada suaranya sangat tegas. Pada saat itu, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah serius dan sedikit kerinduan muncul di matanya. Pengejaran terakhir dari kekuatan lima elemen adalah kekuatan kekacauan. Namun, itu bukanlah kekuatan caotik biasa. Saat berikutnya, tetua itu memandang Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu adalah. Kata-kata lelaki tua itu membuat Wang Chen semakin bingung. Itu kekuatan caotik, tapi bukan kekuatan caotik. Apa itu? Mungkinkah ada jenis energi lain di dunia ini? Dan jenis energi itu adalah batasnya. Di zaman kuno, saat dunia pertama kali terbentuk. Dewa leluhur menerobos kekacauan dan melahirkan dunia. Ketika kekacauan dipecah, benih kekacauan lahir dan kekuatan kekacauan yang tak ada habisnya dipupuk. Kekuatan caotik secara bertahap terpisah dan berubah menjadi energi yang tak ada habisnya. Di antara mereka, kekuatan lima elemen hanyalah salah satunya. Ada juga ki spiritual, ki bintang, dan ki iblis. Energi ini adalah energi yang bisa kita manfaatkan. Selain itu, ada juga energi berbintik-bintik yang tak ada habisnya seperti gas beracun, racun, dan terlalu banyak gas tak berguna di udara. Ini juga berasal dari kekuatan caotik. Orang tua itu memandang Wang Chen dan berkata. Kemudian, Wang Chen mengerutkan kening lagi ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Tentu saja, Wang Chen mengetahui hal ini. Lalu apa masalahnya? Mungkinkah? Di bawah tatapan lelaki tua itu, Wang Chen terdiam sejenak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benih kekacauan Wang Chen memikirkan sebuah pertanyaan. Itu adalah benih kekacauan. Karena benih kekacauan telah memupuk kekuatan kekacauan dunia dan mengubahnya menjadi energi tanpa akhir, dari manakah benih kekacauan yang diperoleh Wang Chen berasal? Mungkinkah di zaman kuno, ketika dunia pertama kali terbentuk, terdapat lebih dari satu benih kekacauan? Ataukah ada yang salah dengan keosit yang dia peroleh? Wang Chen mau tidak mau menjadi lebih terkejut ketika memikirkan hal ini. Senior, ada lebih dari satu benih kekacauan. Wang Chen bertanya lagi dengan ragu. Ada jutaan benih kekacauan. Orang tua itu tersenyum. Seperti yang diharapkan, sebenarnya ada, begitu banyak benih kekacauan. Wang Chen mau tidak mau merasa terkejut dan emosional ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Lalu dari mana asal benih kekacauan ini? Wang Chen bertanya dengan tidak sabar. Asal mula kekacauan. Intisari kekacauan. Orang tua itu bergumam dengan ekspresi kerinduan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ketika dunia muncul, secerca asal mula kekacauan telah lahir. Dengan kata lain, esensi kekacauan. Ini adalah energi paling murni dan paling kuat di dunia. Gumpalan essence of chaos ini, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segalanya. Pada akhirnya, itu membentuk jutaan benih kekacauan. Benih kekacauan ini dipelihara dan terus diubah, melahirkan seluruh ki di dunia. Dan esensi kekacauan yang melahirkan benih kekacauan akhirnya disebut sumber kekacauan ki. Sumber kekacauan ki. Mungkinkah setelah kita menggabungkan kekuatan lima elemen, tujuan akhir kita adalah. Sumber kekacauan ki. Mulut Wang Chen ternganga. Pada saat ini, dia sepertinya sudah memikirkannya dengan matang. Kekuatan kekacauan telah menjadi inti sebenarnya dari asal mula kekacauan, membentuk sumber ki kekacauan. Saat itu, ketika dunia terpecah, sumber kekacauan ki lahir, dan benih kekacauan pun lahir. Benih kekacauan memupuk kekuatan kekacauan, dan kemudian kekuatan kekacauan berubah menjadi kekuatan lima elemen dan energi tanpa akhir, menyatu ke dalam dunia. Dan kekuatan kekacauan ini terlalu besar. Isinya jutaan benda, jadi ia tidak mampu mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Sebaliknya, kekuatan lima elemen memperhatikan batasan masing-masing energi, sehingga satu kekuatan dari lima elemen dapat mengeluarkan kekuatan yang lebih ekstrim lagi. Dan bagaimana dengan sumber kekacauan ki? Itu adalah energi paling murni di dunia. Begitu dia mengendalikan sumber kekacauan ki, dia bisa mencapai satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segalanya. Pada saat itu, tubuh Wang Chen akan menjadi dunia yang utuh, dipenuhi energi tanpa akhir, menakutkan dan agung. Ini adalah level tertinggi. Dan untuk mencapai langkah ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mengembangkan dunia. Yang perlu dia lakukan adalah membalikkan waktu dan ruang, mengembangkan waktu di tubuhnya, dan kembali ke era kekacauan. Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa terkejut. Saat itu, ketika dia menyatu dengan kekuatan keos, Wang Chen sudah merasa sangat kuat. Itu juga karena dia memiliki kekuatan keos sehingga Wang Chen dapat mengubah kekuatan lima elemen dengan begitu lancar. Dia berhasil memalsukan lima benih kekacauan. Dan sekarang, jalan yang perlu diambil Wang Chen adalah kembali ke kesederhanaan. Dari kekuatan lima elemen hingga kekuatan kekacauan, lalu menghasilkan esensi kekacauan. Ini adalah batas terakhirnya. Penggabungan kekuatan sky metal dan kekuatan life wood sangatlah berbahaya, dan dia tidak bisa menggunakannya dengan gegabuh. Tapi bagaimana jika dia bisa memadukan energi lain? Sekarang, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Wang Chen adalah penggabungan tiga kekuatan dari lima elemen. Kemudian peleburan keempat jenis energi, dan terakhir peleburan lima jenis energi. Dengan dasar perpaduan kekuatan life wood dan kekuatan sky metal, bukankah akan lebih mudah untuk menggabungkannya? Langkah ini tampaknya tidak berguna, tetapi ini meletakkan dasar bagi masa depan Wang Chen. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen kembali membara. 2032. Sumber Ki yang kacau. Tapi, senior, apa gunanya caotik power yang aku kendalikan? Setelah mengetahui bahwa caotik soski adalah hal yang paling penting, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua itu dengan bingung. Saat itu, Wang Chen berpikir bahwa kekuatan kekacauan adalah batas dan intisarinya. Namun, apa yang dia dengar hari ini telah membalikkan pikirannya. Saat ini, Wang Chen sangat ingin mengetahui segalanya. Menurut lelaki tua itu, kekuatan kekacauan yang dia kendalikan tidak ada gunanya sekarang. Apakah nilainya kecil? Meskipun dia tahu hal yang paling penting, Wang Chen masih memiliki banyak keraguan. Terlebih lagi, semakin banyak dia belajar, semakin banyak keraguan yang dia miliki. Seolah-olah dia bisa melihat ujung di depannya, tapi tanah yang juga menuju ujung itu panjang dan membingungkan. Saat ini, jalan ini tertutup kabut tak berujung, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menyisikannya. Kekuatan caotik mencakup segalanya dan sangat kuat. Namun, energi ini sangat sulit dikendalikan. Karena itu, Anda tidak dapat mengeluarkan seluruh kekuatan energi ini. Kekuatan lima elemen adalah energi inti dari kekuatan caotik. Itu juga merupakan energi inti alam semesta. Semua energi berasal dari kekuatan lima elemen. Anda memiliki caotik sit, jadi caotik power jelas bernilai besar. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam atas keraguan Wang Chen. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, dia melanjutkan, perpaduan kekuatan lima elemen mengejar kekuatan kekacauan. Kemudian, melalui perpaduan kekuatan lima elemen, ia berevolusi dalam kekuatan caotik dan kembali ke zaman purba. Dengan cara ini, sumber caotiki dapat ditemukan. Orang biasa tidak dapat sepenuhnya memahami lima kekuatan elemen tanpa kekuatan kekacauan. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang mencari caotik soski? Patriar keluarga Xing Yue memandang Wang Chen dengan ekspresi yang sangat serius. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang sepenuhnya memahami kekuatan lima elemen. Dewa leluhur, dewa sejati, dewa iblis, dewa laut, dan dewa binatang. Dan Anda adalah satu-satunya orang yang dapat mengendalikan lima kekuatan elemen setelah mereka. Semua ini karena kekuatan kekacauan dan benih kekacauan. Bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, lelaki tua itu menatap Wang Chen dengan sedikit kecemburuan di matanya. Asteris merasa. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, mata Wang Chen membelalak. Dewa leluhur, dewa sejati, dewa setan, dewa laut, dewa binatang. Salah satu dari mereka adalah ahli yang tiada taranya. Apakah mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan lima elemen? Dan sekarang dia telah menguasai kekuatan lima elemen, apakah itu berarti dia telah membuka jalan menuju puncak? Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Dengan kata lain, caotik force jelas tidak sia-sia. Atau bahkan krusial. Justru karena kekuatan caotik mencakup segalanya, maka hal itu telah membentuk landasan yang kuat baginya untuk memahami lima elemen. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Lagi pula, setelah kamu menyatu dengan kekuatan lima elemen, kamu bisa menggunakan kekuatan lima elemen untuk menyempurnakan kekuatan caotik di tubuhmu. Pada akhirnya, kamu bisa mengubah benih caotik menjadi untayan sumber caotik ki. Jika kamu bisa melakukan ini dan mengisi seluruh tubuhmu dengan artefak kayu kekacauan dan membentuk dunia, kamu bahkan bisa mencapai level Dewa Leluhur. Sementara Wang Chen masih dalam keadaan sok, lelaki tua itu melanjutkan. Terima kasih, senior. Mendengar kata-kata Patriar Clan Singyue, hati Wang Chen membara. Tingkat Dewa Leluhur. Itu bahkan lebih kuat dari Dewa Sejati. Tentu saja, Wang Chen tahu betapa sulitnya untuk melangkah ke level itu. Tapi sekarang, dia punya harapan. Bahkan Dewa Sejati, Dewa Iblis, dan yang lainnya belum mampu melakukannya. Namun, Wang Chen akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu diberitahukan. Itu semua yang aku tahu. Anda masih akan menghadapi kesulitan yang tak ada habisnya di jalan ini, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Ingat, medan perang yang akan segera terbuka adalah dunia Anda. Di dunia itu, Anda bisa terbang sepuasnya. Melihat Wang Chen, Lelaki Tua itu menghela nafas dan berkata. Saat itu, ada secerca harapan di matanya. Dia berharap Wang Chen benar-benar bisa mencapai ini. Jika itu yang terjadi, ia akan menyaksikan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih ada beberapa hari lagi, Anda dapat menstimulasi benih kekuatan sumber air dan kekuatan tanah tebal di sini dan memelihara bibitnya. Kekuatan lima elemen di sini adalah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia luar. Lalu, Lelaki Tua itu menepuk bahu Wang Chen dan berkata perlahan. Tapi, sekarang, aku takut. Mendengar kata-kata Lelaki Tua itu, Wang Chen mengerutkan kening dan khawatir. Merangsang benih kekuatan sumber air dan kekuatan tanah tebal di sini. Tentu saja itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Namun, jika itu masalahnya, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sekarang, tidak banyak waktu tersisa sebelum pertarungan dengan Jubah Hitam. Bahkan waktu yang tersisa untuk pertarungan dengan Yen Seng Yueh hampir habis. Jika terus ditunda, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir tentang perbatasan utara. Dia khawatir tentang kelangsungan Kota Dosa. Ya, saya sudah tahu tentang masalah Anda. Masih ada 10 hari lagi. Cobalah yang terbaik untuk memahaminya. Berapa banyak yang bisa Anda peroleh akan dihitung sebanyak yang Anda bisa. Ada pun persaingan dengan klan iblis. Anda bisa pergi. Jika waktunya tiba, aku akan pergi bersamamu. Orang tua itu bergumam. Jika memungkinkan, dia tentu berharap Wang Chen akan menunggu di sini. Tunggu hingga medan perang terbuka lalu langsung masuk ke medan perang. Periode waktu ini seharusnya cukup bagi Wang Chen untuk menstimulasi kekuatan sumber air dan kekuatan tanah tebal. Namun, jelas bahwa Wang Chen tidak punya banyak waktu. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Di sini, meski kekuatan 5 elemen kuat, dibandingkan dengan medan perang, itu masih kalah. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa menunggu Wang Chen memasuki medan perang. Terima kasih, tetua. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, kali ini, hati Wang Chen benar-benar rileks. Jubah hitam tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Jika leluhur keluarga Sing Yue bersedia pergi bersamanya, maka kota dosa tidak perlu khawatir. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Setelah berterima kasih kepada orang tua itu, dia segera bersiap untuk memasuki kultivasi. Tidak banyak waktu tersisa. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Wuss! Angin menderu-deru. Dikelilingi oleh pegunungan, Wang Chen duduk dengan tenang di puncak gunung. Dia membuka mulut dan hidungnya sedikit. Dengan setiap nafas, energi spiritual langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya. Terlebih lagi, pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan energi tak berujung memasuki tubuh Wang Chen melalui pori-porinya. Di atas kepala Wang Chen, bayi reinkarnasi diam-diam melayang. Bayi reinkarnasi juga membuka mulutnya, membantu Wang Chen menyerap energi yang tak ada habisnya. Dalam keadaan seperti itu, pada saat ini, angin kencang menyapu Wang Chen. Energi kaya yang tak ada habisnya sepertinya telah terwujud pada saat ini. Cahaya biru samar menyelimuti Wang Chen, membuatnya tampak lebih lembut dan suci. Ini tidak sesuai dengan aura asli Wang Chen. Cahaya biru ini sepertinya mampu menampung ribuan benda, seolah mampu menampung segalanya. Saat dia duduk bersila dan berkultivasi, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah lebih dari 10 hari berlalu, akhirnya ada rasa berdenyut di tubuh Wang Chen. Wuss! Pada hari ini, Wang Chen yang sedang berkultivasi merasakan energi di tubuhnya melonjak, mencapai batasnya. Di dalam dantiannya, sudah ada energi yang jumlahnya tidak diketahui. Di kedalaman dantiannya, benih biru-biru, di bawah nutrisi energi yang tak ada habisnya, mulai bergetar. Benih air induk. Benar sekali, bukankah ini induk energi air dari lima elemen? Lebih dari 10 hari yang lalu, dia mulai berkultivasi. Dengan bantuan kekuatan lima elemen yang kaya di sini, budidaya Wang Chen menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Di bawah penyerapan Wang Chen, energi air induk yang tak ada habisnya melonjak ke dalam tubuhnya, dan di bawah kendali Wang Chen, diintegrasikan ke dalam dantiannya, memasuki bagian terdalam dantiannya, dan diintegrasikan ke dalam benih air induk. Benih ini seperti sebidang tanah yang telah kering bertahun-tahun. Menerima makanan seperti itu, secara alami diserap dengan rakus. Setelah lebih dari 10 hari penyerapan, pada hari ini, benih air induk secara mengesankan menjadi jernih, berkilau dan penuh. Terlebih lagi, di bawah pengaruh energi yang kuat, benih tersebut mulai menghasilkan retakan saat bergetar. Di dalam celah tersebut, ribuan cahaya bermekaran saat ini. Hampir sampai. Setelah merasakan getaran benih dan melihat munculnya retakan, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, mau tidak mau menjadi sedikit terharu. Dia tahu bahwa dia telah berkultivasi sampai batas tertentu. Setelah lebih dari 10 hari pemasukan energi yang kuat secara terus-menerus, benih kekacauan akan segera berkecambah. Kali ini, Wang Chen hanya merangsang benih, dan tidak memahami kekuatan air induk. Tentu saja, ini jauh lebih sederhana. Terlebih lagi, benih ini mendapat bantuan dari esensi roh kurakura hitam. Justru karena itulah Wang Chen dapat mencapai hasil ini dalam waktu sesingkat itu. Energi? Ayo! Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan buru-buru berteriak. Ledakan! Dengan teriakan dari Wang Chen ini, seluruh ruangan bergetar hebat. Wuss! Antara langit dan bumi, kekuatan ibu air yang tak ada habisnya menyatu menjadi sungai dan melonjak tanpa henti menuju Wang Chen. Sepertinya sudah waktunya. Di dunia luar, saat perubahan langit dan bumi terdeteksi, puluhan ribu meter dari puncak gunung tempat Wang Chen berada, Patriar keluarga Singyue bergumam dengan secercah cahaya di matanya. Bakatnya memang luar biasa, padahal ia sudah lama memahami kekuatan induk air dan memupuk benih induk air. Namun, mengaktifkan benih ini bukanlah tugas yang mudah. Kalau orang biasa pasti susah melakukannya tanpa dua sampai tiga bulan kan. Melihat Wang Chen di puncak gunung di kejauhan, Patriar tidak bisa menahan nafas. Kekuatan lima elemen adalah yang paling sulit untuk dipahami, diikuti dengan memelihara benih. Dua poin ini, karena inti kura-kura hitam dan kekuatan kekacauan, Wang Chen berhasil melangkah ke dalamnya. Namun, menstimulasi benih juga bukanlah tugas yang mudah. Fakta bahwa Wang Chen mampu melakukannya dalam waktu singkat lebih dari 10 hari masih mengejutkan Patriar keluarga Singyue. Ini seharusnya menjadi bibit keempat yang dia rangsang, kan? Setelah terkejut, Patriar keluarga Singyue sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan ekspresi aneh di wajahnya. Patriar keluarga Singyue terkejut bahwa bibit keempat dari lima elemen telah merangsang Patriar keluarga Singyue. Pada saat ini, mata Patriar keluarga Singyue bersinar dengan antisipasi yang tak ada habisnya. Seberapa kuat Wang Chen di masa depan? Tuhan yang sebenarnya, mungkin dia benar-benar bisa mencapai level itu. 2033 Ledakan Saat Patriar klan Singyue dipenuhi dengan emosi, dunia tiba-tiba bergetar. Raungan meledak. Saat berikutnya, seluruh ruangan bergetar. Samar-samar, lapisan awan petir mulai berkumpul di antara langit dan bumi. Pada saat ini, ada aura besar yang muncul dari tubuh Wang Chen. Cahaya biru melonjak dari tubuh Wang Chen dan langsung menuju ke langit. Energi besar itu langsung menutupi seluruh area. Dan auranya menyapu ke segala arah. Aura ini sungguh luar biasa agung. Itu berlangsung tanpa henti, namun juga penuh dengan toleransi. Ki dari sumber air, sepertinya anak ini telah merangsang bibitnya. Melihat pemandangan ini, Patriar klan Singyue, yang sedang memperhatikan Wang Chen dari jauh, mau tidak mau mengubah ekspresinya. Oh tidak, uji coba Guntur akan datang. Kemudian, melihat awan gelap yang kental di langit, ekspresi Patriar menjadi jelek. Nak, hati-hati. Sang Patriar tidak bisa tidak mengingatkannya. Meskipun ruangnya tersembunyi dan terisolasi dari benua Tian Suan. Tapi itu tidak bisa melampaui enam alam. Ujian Guntur pasti akan datang lagi. Jika Wang Chen tidak siap saat ini. Sementara Patriar khawatir, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, perlahan membuka matanya saat ini. Bibit sumber air, ini sukses. Dengan kilatan kegembiraan di matanya, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Bibit sumber air telah berhasil distimulasi saat ini. Pada saat ini, di bagian terdalam dantiannya, sekuntum bibit biru bersinar terang. Pada saat ini, tubuh Wang Chen penuh dengan kekuatan agung. Seolah-olah dia bisa menahan dan menyerap segala sesuatu di dunia ini saat ini. Perasaan ini luar biasa. Ada pun uji coba Guntur yang dikhawatirkan oleh Patriar ksing Yue saat ini. Namun, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Jadi bagaimana jika itu adalah uji coba Guntur? Mungkinkah kesengsaraan Guntur kali ini akan lebih kuat daripada kesengsaraan Guntur tak berujung yang menggabungkan beberapa kesengsaraan Guntur? Mungkin orang lain takut dengan ujian Guntur, tapi Wang Chen sama sekali tidak takut. Menyaksikan uji coba Guntur terjadi, matanya sedikit berkedip. Ledakan. Saat Wang Chen sedang merenung, dia mendengar ledakan tiba-tiba antara langit dan bumi pada saat ini. Seluruh dunia berguncang hebat. Sesaat kemudian, sambaran petir setebal lengan turun dari langit. Dalam menghadapi kesengsaraan petir ini, Wang Chen meninggalkan Patriar Star Moon dengan benar-benar tercengang. Tidak baik. Melihat Wang Chen tidak bereaksi sama sekali, Patriar keluarga Star Moon menjadi semakin cemas. Sialan. Apakah anak ini sedang mencari kematian? Orang tua itu mau tidak mau merasa cemas. Melihat Wang Chen, dia merasakan keinginan untuk menyerang. Ini adalah kesengsaraan petir. Bocah ini sebenarnya tidak bereaksi sama sekali. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Gemuruh. Namun, saat Patriar Klansing Yue khawatir, Wang Chen tidak bereaksi sama sekali. Saat berikutnya, saat dia berteriak kaget, petir menyambar tubuh Wang Chen. Keresek. Suara tajam dan memekakkan telinga terdengar dalam sekejap mata. Cahaya biru mekar dan menyatu dengan cahaya yang dipancarkan sumber air di tubuh Wang Chen. Pada saat itu, seluruh dunia berubah menjadi biru tak berujung. Sosok Wang Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Hal ini membuat Patriar Klansing Yue, yang berjarak 10.000 meter, merasakan jantungnya berdebar kencang. Suara mendesing. Garis-garis cahaya biru berkeliaran di antara langit dan bumi seperti naga yang berkeliaran dan binatang buas, mengaum dan mendatangkan malapetaka. Mendesis. Secara tidak jelas, terdengar suara gesekan yang tajam. Perlahan-lahan, saat Patriar Klansing Yue terkejut dan khawatir, cahaya biru perlahan menghilang. Merasa. Ketika cahaya menghilang, Patriar Klansing Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini karena dia melihat Wang Chen. Pada saat itu, Wang Chen berdiri di tempatnya, tanpa cedera. Petir itu menyambar tubuh Wang Chen dengan keras. Namun, meski begitu, kekuatan petir sama sekali tidak membahayakan Wang Chen. Anak ini, sungguh tidak manusiawi. Ini adalah pertama kalinya Patriar Klansing Yue melihat seseorang seperti Wang Chen. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menahan petir seperti ini. Ini sungguh menantang alam. Penampilan Wang Chen sekali lagi mengejutkan Patriar Klansing Yue. Seperti banyak orang yang mengenal Wang Chen, tampaknya semakin banyak mereka mengetahui tentang Wang Chen, mereka semakin terkejut. Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri Wang Chen sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Semakin akrab dengan Wang Chen, semakin misterius Wang Chen di mata mereka. Pada saat itu, di mata Patriar Klansing Yue, Wang Chen persis seperti itu. Menolak petir dengan tubuhnya. Menggunakan kekuatan yang murni setengah langkah untuk secara paksa menahan kesengsaraan petir yang murni. Mungkin hanya ada satu orang seperti Wang Chen di dunia. Ledakan. Tanpa menunggu Patriar Klansing Yue menghela nafas, saat berikutnya, terjadi ledakan lain di langit. Di tengah ledakan, sambaran petir lainnya menyambar dan menghantam tubuh Wang Chen. Kali ini, Wang Chen masih tidak bereaksi. Kekuatan petir menyelimuti Wang Chen sekali lagi. Apalagi kali ini lebih teliti. Terlepas dari adegan sebelumnya, Patriar Klansing Yue tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Namun, kali ini, dia tidak berteriak karena terkejut. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Di bawah tatapan lelaki tua itu, petir terus berkeliaran, mendatangkan malapetaka, dan kemudian menghilang secara bertahap. Akhirnya, saat petir benar-benar menyambar, Wang Chen muncul kembali di tempat asalnya. Dia masih tidak terluka. Melihat adegan ini, Patriar Klansing Yue tidak bisa menahan tawa getir. Anak ini. Dia menghela nafas. Berdasarkan dua sambaran petir ini, jelas bahwa Wang Chen sama sekali tidak menganggap serius tingkat petir ini. Dengan kekuatan puri yang setengah langkah, dia benar-benar bisa meremehkan petir tingkat puri yang dia memang monster. Mendengar hal ini, kekhawatiran terakhir di hati Patriar klenyap sepenuhnya. Seluruh orangnya santai, diam-diam menyaksikan kelanjutan kesengsaraan guntur ini. Boom, boom, boom. Saat kesengsaraan petir kedua dengan mudah dilawan oleh Wang Chen lagi, dunia berguncang. Saat berikutnya, demuru guntur dan kilat datang terus-menerus, satu demi satu. Menghadapi sambaran petir ini, Wang Chen hanya bisa menahannya dengan tubuh fisiknya yang kuat. Apalagi setelah menyatu dengan sumber air, Wang Chen mampu mentolerir segalanya. Ditambah dengan penyerapan bayi reinkarnasi ke dalam tubuhnya, kekuatan petir ini tidak dapat melukai Wang Chen sama sekali. Saat sambaran petir kedelapan jatuh, sambaran petir ungu setebal paham membuat Wang Chen mengerang dan mengeluarkan setegup darah. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya mencapai batasnya. Menyeka darah di sudut mulutnya, Wang Chen mengangkat kepalanya dan melihat awan petir yang bergulung di langit. Ini seharusnya menjadi gelombang petir terakhir. Melihat awan petir, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kesengsaraan petirnya hampir berakhir. Kali ini, kesengsaraan petir pasti tidak segila yang sebelumnya. Sebelumnya, hal ini terjadi karena terlalu banyak kekuatan kesengsaraan petir yang bergabung dan menciptakan kesengsaraan petir yang tak tertandingi. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini, yang terjadi hanyalah kesengsaraan petir dari bibit air benih. Boom! Saat Wang Chen sedang merenung, awan petir yang bergulung tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, sambaran petir ungu seukuran pria dewasa jatuh dari langit dari awan petir dan menghantam Wang Chen dengan ganas. Huff! Itu saja, merusak. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia melihat petir turun. Petir ungu. Wang Chen tidak pernah takut dengan petir putih dan hitam, jadi apa yang bisa dilakukan petir ungu ini padanya? Kekuatan emas surgawi. Sambil mengaum, Wang Chen menyesuaikan kekuatan emas surgawi. Dalam sekejap, bibit emas surgawi didantianya bersinar terang. Wuss! Angin dingin menderu-deru. Antara langit dan bumi, energi emas surgawi yang tak ada habisnya berkumpul menuju Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen dikelilingi oleh cahaya kemasan yang tak ada habisnya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Astaga! Dengan cepat, Wang Chen tidak bergeming saat menghadapi kesengsaraan petir terakhir. Sebaliknya, dia menghadapinya secara langsung. Hanya ketika kesengsaraan guntur terakhir terjadi, Wang Chen meluncurkan pertahanan dan serangan balik pertamanya. Ledakan! Dia meninju dengan tinju pencarian surgawi. Saat dia meninju, hembusan angin dilepaskan dan cahaya tak berujung bersinar. Seolah-olah matahari yang terik meledak saat energi agung menyebar ke segala arah. Retak-retak-retak! Tinju kaisar surgawi yang menakutkan menghantam petir ungu yang turun. Serangkaian suara retakan yang tajam tiba-tiba meledak di saat berikutnya. Di bawah pukulan Wang Chen, guntur dan kilat yang menghantam dengan keras terhenti pada saat ini. Pada saat berikutnya, dengan tinju kaisar surgawi Wang Chen sebagai pusatnya, retakan dengan cepat menyebar ke segala arah sambaran petir. Retak-retak-retak! Di tengah suara retakan, seluruh sambaran petir dipenuhi dengan kilat yang tak terbatas dalam sekejap mata. Ledakan! Akhirnya, di tengah serangkaian keributan, sambaran petir itu pecah dengan dentuman keras. Pada saat ini, sambaran petir berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah sebelum akhirnya menghilang dari dunia ini. Desis mendesis mendesis. Adapun energi petir yang bocor, menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Dalam sekejap, puncak gunung tempat Wang Chen berada berguncang saat pepohonan dan batu besar yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kehampaan. Wuss! Angin kencang menderu-deru. Saat angin tinju benar-benar hilang, dunia sekali lagi kembali ke keadaan jernih semula. Energi yang dipancarkan petir berangsur-angsur hilang. Awan petir antara langit dan bumi juga menghilang tanpa jejak saat ini. Kesengsaraan petir sudah berakhir. Patriar Klansing Yue memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Ini mungkin transendensi kesengsaraan termudah yang pernah ada. Setelah hening beberapa saat, Patriar Klansing Yue hanya bisa menghela nafas dan bergumam. Sepanjang sejarah, berapa banyak orang yang bisa menghadapi kesengsaraan petir dengan mudah? Wang Chen pasti salah satunya. Dia bahkan mungkin salah satu yang terbaik. Dalam menghadapi kesengsaraan petir yang tingkatnya lebih tinggi dari miliknya, dia sebenarnya tidak bergerak. Hanya ketika sambaran petir terakhir muncul barulah dia bergerak dan menyapu sambaran petir tersebut seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Patriar Klansing Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali kekuatan yang mendominasi ini. Ada talenta di setiap generasi. 2034 Senior Sementara tetua keluarga Sing Yue menghela nafas, Wang Chen telah melewati kesengsaraan petir dan tiba di hadapan tetua itu tanpa cedera. Melihat Wang Chen yang berdiri di hadapannya, tetua keluarga Sing Yue tiba-tiba merasa bahwa dia telah menua. Era ini bukan lagi milik mereka. Generasi baru talenta muda adalah pemimpin masa depan. Baiklah, anak, waktumu hampir habis. Anda masih belum membangkitkan bibit kekuatan bumi tebal. Anda hanya bisa mengandalkan kerja keras Anda sendiri. Pergi, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Setelah menghela nafas, tetua itu memandang Wang Chen dan menghela nafas. Tanpa disadari, Wang Chen sudah tinggal di ruang ini selama lebih dari 10 hari. Sekarang, waktunya berangkat. Mendengar kata-kata tetua itu, Wang Chen tertegun, lalu matanya menjadi serius. Dia pergi. Setengah bulan. Waktu setengah bulan sudah habis. Wang Chen memikirkan pertarungannya dengan jubah hitam. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Karena itu masalahnya, aku akan meninggalkan tempat ini hari ini dan kembali ke kota dosa. Ya, tidak apa-apa. Kamu dan Singye pergi dulu, aku akan melihatnya nanti. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kata-kata ini membuat Wang Chen merasa lega sepenuhnya. Bertarung dengan jubah hitam. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, akan sulit untuk menang. Namun, jika Wang Chen ingin menyelamatkan nyawanya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tidak mudah bagi jubah hitam untuk membunuhnya. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Wang Chen adalah keluarganya. Keluarga Wang, kota dosa, perbatasan utara. Karena tetua keluarga Singye bersedia membantu, kekhawatiran terakhir Wang Chen hilang. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengucapkan terima kasih dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar ruangan di bawah bimbingan orang yang lebih tua. Setelah meninggalkan ruang tersembunyi, Wang Chen sekali lagi muncul di keluarga Singye. Dia masih berdiri di depan halaman yang tidak mencolok itu. Namun, pada saat ini, melihat halaman yang tidak mencolok ini, bagaimana Wang Chen berani meremehkannya. Siapa yang mengira bahwa di dalam halaman ini, sebenarnya ada ruang tersembunyi yang begitu mengerikan. Metode klan Singye benar-benar tak tertandingi. Saudara Wang Chen, apakah kamu siap untuk pergi? Saat Wang Chen menghela nafas dengan emosi, dia mendengar suara Sterling Night yang familiar. Mendengar suara Sterling Night, Wang Chen menoleh untuk melihat, Mem. Besiaplah untuk pergi. He he, bagus sekali. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Huh, kalau tidak aku akan ditangkap oleh leluhur untuk belajar lagi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sterling Night tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Singye. Klan Singyue adalah klan misterius dengan leluhur yang kuat. Bisa belajar di sini adalah impian banyak seniman bela diri, bukan? Namun, malam berbintang adalah. Mungkin, jika hal ini diketahui oleh orang lain, entah berapa banyak orang yang akan iri. Ayo pergi. Setelah menghela nafas dengan emosi, Wang Chen buru-buru berkata. Tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Wang Chen harus segera kembali ke kota dosa dalam satu hari, jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan jubah hitam. Memikirkan hal ini, tidak lagi ragu-ragu, dibawah pimpinan Sterling Night, Wang Chen dengan cepat keluar dari klan Singyue. Oh, benar, saudara Wang Chen. Ibu bertanya padamu, pernahkah kamu melihat seseorang yang berasal dari garis keturunan penguasa medis? Meninggalkan klan Singyue, Wang Chen dengan cemas bergegas menuju kota dosa. Saat itu, Sterling Night, yang berada di sampingnya, sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya. Garis keturunan penguasa medis. Mendengar kata-kata Sterling Night, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Penguasa medis senior. Nama ini tiba-tiba muncul di hati Wang Chen. Penguasa medis. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya sebelumnya? Bagi Wang Chen, Medical Sovereign adalah dermawan yang hebat baginya. Saat itu di api penyucian, jika bukan karena bantuan Medical Sovereign, apa yang akan terjadi pada Wang Chen? Dia tidak berani membayangkan. Mungkin, dia sudah jatuh ke dalam kutukan abadi. Jika bukan karena bantuan Medical Sovereign, bagaimana Wang Chen bisa memiliki pil bunga suci? Kebaikan Medical Sovereign kepada Wang Chen jelas tidak terbatas pada hal ini. Namun, sejak mereka berpisah di api penyucian, Wang Chen tidak tahu di mana Medical Sovereign berada sekarang. Pada saat yang sama, memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sterling Night dengan ekspresi aneh. Klan Xing Yuemu sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Garis keturunan penguasa medis ini, bagaimana Anda tahu? Keraguan tak berujung di hati Wang Chen muncul kembali. Apa yang diketahui klan Xing Yue yang misterius? Bagi Wang Chen, klan ini diselimuti lapisan kabut. Bukan hanya bagi Wang Chen, bagi seluruh benua langit yang mendalam, atau bahkan seluruh dunia, garis keturunan penguasa medis ini mungkin merupakan keberadaan yang sangat misterius, bukan? Tidak ada yang tahu asal-usul mereka. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Semua orang hanya tahu betapa kuatnya mereka dan betapa anehnya mereka. Terlalu banyak misteri yang menyelimuti klan ini. Sekarang, mereka mengatakan garis keturunan Medical Sovereign. Bagaimana mungkin hati Wang Chen tidak dipenuhi keraguan? He he, aku juga tidak terlalu yakin tentang ini. Tapi, kata ibu, kalau waktunya tepat, kamu pasti akan tahu. Klan Xing Yue saya tidak berbahaya bagi Anda. Sekarang, cukup bagi Anda untuk mengetahui hal ini. Oh iya, kata ibu juga. Jika Anda melihat Lord Medical Sovereign, suruh dia melakukan perjalanan ke klan Xing Yue kami. Sterling Knight mengungkapkan sedikit senyuman saat dia berbicara. Kata-kata ini tidak mengurangi keraguan Wang Chen sedikitpun. Ketika waktunya tepat, saya akan tahu. Sekarang, Wang Chen memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya. Mungkinkah dia harus menunggu waktu yang tepat? Lalu kapan saat yang tepat? Dan kapan saat yang tepat? Semua ini membuat Wang Chen menggaruk kepalanya dengan bingung. Kekuatan. Pada akhirnya, Wang Chen hanya bisa mengaitkan segalanya dengan kekuatan. Mungkin, ketika dia mencapai ketinggian yang cukup, semuanya akan bisa dihilangkan dan terlihat terang. Untuk saat ini, Wang Chen masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi, kita harus kembali ke kota dosa secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Saat suaranya turun, dia dengan cepat bergegas menuju kota dosa dengan malam berbintang. Hahaha, di mana Wang Chen? Saat Wang Chen dan Sterry Knight bergegas menuju kota dosa, tawa keras terdengar dari luar kota dosa di pagi hari. Pada saat ini, di akhir tawa ini, beberapa sosok berdiri berdampingan, ribuan meter dari kota dosa seperti dewa iblis. Aura orang-orang ini tak tertandingi, dan tubuh mereka diselimuti energi iblis. Tekanan kuat itu, pada saat ini, menyapu kota dosa dengan tidak hati-hati. Tidak bagus. Orang-orang dari ras iblis ada di sini lagi. Astaga, itu adalah orang-orang dari ras iblis lagi. Ras iblis terkutuk ini. Bajingan, bukankah orang-orang ini diusir oleh patriar keluarga Wang? Mengapa mereka ada di sini lagi? Ras iblis sungguh tercelah. Mereka menindas benua langit yang mendalam dan perbatasan utara. Di tengah suara gemuruh yang keras dan gelombang udara yang dahsyat dan tak terbatas, seluruh kota dosa berguncang. Ketenangan pagi hari pecah saat ini. Orang-orang yang sedang tidur, menyegarkan diri di rumah, makan, atau bersiap memulai hari baru di jalanan sedang gempar saat ini. Melihat beberapa sosok yang jaraknya ribuan meter, mata semua orang dipenuhi amarah. Ras iblis terkutuk ini. Mereka terlalu sering menindas orang. Tidak baik, orang-orang dari ras iblis ada di sini. Di keluarga Wang, ekspresi Sun Yifan langsung berubah serius saat mendengar suara-suara yang datang dari luar kota. Batas waktu setengah bulan telah tiba. Sepertinya jubah hitam ada di sini. Duan Tian Ren, yang berada di samping Sun Yifan, memasang ekspresi serius. Jubah hitam sialan itu. Huff! Saat harimau tidak ada di gunung, monyet adalah rajanya. Jiang Chen Yuan juga mendengus marah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Selain Kuang Ren, anggota keluarga Wang lainnya juga memasang ekspresi serius. Jubah hitam. Bagi mereka, ini adalah gunung yang tidak tergoyahkan dan tidak dapat diatasi. Sekarang mereka ada di sini untuk keluarga Wang dan Wang Chen tidak ada di sini. Apa yang harus mereka lakukan? Semua orang menaruh harapan mereka pada Sun Yifan. Apakah dia punya cara untuk menghadapi situasi ini? Merasakan tatapan semua orang, ekspresi Sun Yifan menjadi lebih serius. Situasinya genting. Apa yang dikatakan King Feng dan Qian Yue? Kuang Ren bertanya dengan suara yang dalam. Kali ini, setelah Wang Chen pergi, Sun Yifan melakukan perjalanan ke benua tengah. Dia baru kembali tadi malam. Namun, tidak ada yang mengetahui situasi sebenarnya. Oleh karena itu, Kuang Ren mau tidak mau bertanya dengan cemas. Jika King Feng dan Qian Yue sudah ada di sini, maka mereka bisa tenang. Jika kedua senior itu tidak ada di sini, King Feng senior akan melindungi kota dosa jika perlu. Sun Yifan menghela nafas menanggapi pertanyaan Kuang Ren. Kalau begitu, he he, biarkan di menerace melolong di sana. Kami akan tetap di sini saja. Apa yang bisa mereka lakukan? Bisakah mereka masuk? Mendengar perkataan Sun Yifan, Jiang Chen Yuan tertawa. King Feng dan Qian Yue, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat keduanya. Namun, Jiang Chen Yuan tahu bahwa mereka berdua bukanlah orang biasa. Mereka sangat kuat. Lalu bagaimana jika mereka mengenakan jubah hitam? Apakah mereka berani masuk ke kota dosa dan menimbulkan masalah? Mari kita lihat apakah kedua senior itu akan membunuh mereka. Karena itu yang terjadi, mereka hanya bisa bersembunyi di kota dosa. Tidak. Namun, sebelum Jiang Chen Yuan dapat melanjutkan, Sun Yifan memotongnya. Ya, kita tidak bisa bersembunyi di sini. Jika kita bersembunyi di sini dan membiarkan senior King Feng bertindak gegabuh. Saya khawatir kekuatan Wang Chen akan terungkap. Jika itu terjadi, akan timbul masalah yang tiada habisnya. Duan Tian Ren dengan cepat menambahkan. Apalagi keluarga Teng dan keluarga Zan masih mengincar benua tengah. Jika mereka mengetahui bahwa senior King Feng ada di kota dosa, saya khawatir benua tengah akan berada dalam kekacauan. Sun Yifan berkata dengan suara yang dalam. Percakapan keduanya kembali membungkam penonton. Suasana yang tadinya sedikit santai, tiba-tiba menjadi mencekam kembali. Terutama Sun Yifan, alisnya semakin berkerut. Tindakan senior King Feng adalah pilihan terakhirnya. Namun, meski begitu, mereka tidak bisa menghindari masalah di masa depan. Kita tidak bisa bersembunyi di kota seperti kura-kura. Ayo, kita keluar dan melihat-lihat. Setelah beberapa saat, mata Sun Yifan bersinar dengan tekad saat dia berkata dengan suara yang dalam. Karena mereka tidak dapat bersembunyi, mereka harus menghadapinya. 2035 He he, kakak jubah hitam, kenapa membuang-buang waktu di sini? Ayo kita bunuh saja jalan kita ke Sin City. Saya tidak berpikir Wang Chen akan berani melakukan apapun. Di luar Sin City, setelah berteriak keras, pria berjubah hitam itu menunggu beberapa saat, tapi tidak ada respon dari dalam kota. Wang Chen tidak terlihat. Berdiri di samping Black Robe adalah seorang pria berkulit putih dari Demon Race. Dia mengenakan jubah putih dan mencibir. Suaranya sangat dingin, dan nadanya sangat haus darah. Dia adalah penolong yang dibawakan jubah hitam. He he, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Jubah hitam mencibir saat mendengar kata-kata pria berpakaian putih itu. Matanya berkedip seolah sedang menunggu sesuatu. Bunuh jalan kita ke Sin City sekarang. Mungkin, jika itu orang lain, mereka pasti sudah melakukannya. Namun, jubah hitam tidak mau melakukannya. Kepribadiannya menentukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Stabil. Ini adalah gaya Black Robe. Dia tidak mau mengambil risiko. Meski sedikit risiko. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang Wang Chen setengah bulan yang lalu. Kenapa dia menunggu sampai hari ini? Saat suaranya memudar, Black Robe menyipitkan matanya dan dengan dingin menatap Sin City. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk mempunyai banyak pemikiran. Wang Chen tidak ada di sini. Mungkinkah dia lari karena ketakutan? Alis jubah hitam berkerut saat dia memikirkan hal ini. Namun, ketika dia memikirkan nasib Chen Yun, ekspresi jubah hitam berubah menjadi serius lagi. Jika Chen Yun benar-benar ditangkap oleh Wang Chen, maka kekuatan Wang Chen pasti luar biasa. Mengapa dia melarikan diri? Mungkinkah Chen Yun tidak ditangkap oleh Wang Chen? Mata Black Robe bersinar dengan sedikit keraguan. Sepertinya tidak ada respon dari Sin City. Kakak jubah hitam, apakah kamu masih berniat menunggu di sini? Sementara Black Robe bergumam pada dirinya sendiri, pria berpakaian putih di sampingnya menunggu beberapa saat. Melihat masih belum ada tanggapan dari Sin City, dia mau tidak mau bertanya dengan cemberut. Kalau begitu, ayo kita bunuh. Jika Wang Chen tidak muncul, kota Sin akan menjadi kota mati hari ini. Kali ini, setelah suara pria berpakaian putih memudar, mata Black Robe berkilat dingin saat dia mendengus dingin. Setelah menunggu seperempat jam penuh, jejak Wang Chen masih belum terlihat. Black Robe menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Pada saat yang sama, pria berjubah hitam semakin curiga terhadap hilangnya Chen Yun. He he, kalau begitu, kalau begitu. Ayo kita bunuh. Pria berjubah putih itu mengjilat bibirnya saat mendengar perkataan pria berjubah hitam itu dan tersenyum dingin. Desir-desir. Saat dia berbicara, sosoknya bersinar dan dia memimpin saat dia menyerang Sin City. Kota Dosa akan hilang hari ini. Melihat kota Dosa berada dalam jangkauannya, pria itu berteriak. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan kejam mengirimkan telapak tangannya ke arah Sin City. Saat ini, krisis besar langsung menyelimuti kota Dosa. Kematian memenuhi udara. Tidak bagus. Ras iblis telah mengambil tindakan. Astaga, ras iblis ingin menghancurkan Sin City. Melihat pria berjubah putih itu bergerak, penduduk kota Sin terkejut. Serangkaian seruan naik dan turun. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka saat mereka menyaksikan gelombang udara yang mengerikan menelan mereka. Perasaan tercekik membuat mereka tidak bisa bernafas. Siapa yang berani menghancurkan Sin City? Namun, saat telapak tangan pria berjubah putih itu hendak mengenai Sin City, raungan kemarahan datang dari dalam kota. Ledakan. Kemudian, sesosok tubuh melayang ke langit. Desir. Diiringi suara robekan yang tumpul, cahaya perak menyebar menutupi langit dan bumi. Gemuruh. Dalam sekejap mata, cahaya perak itu dengan kejam menghantam gelombang udara yang menekan. Suara gemuruh tidak ada habisnya, dan seluruh langit tampak bergetar saat ini. Gelombang udara meledak di langit seolah-olah nyata. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Di tengah suara gemuruh, meski gelombang udara terguncang, cahaya perak dengan cepat padam. Di saat yang sama, setelah cahaya perak, sesosok tubuh dengan cepat mundur. Aliansi pembunuhan langit. Beraninya kamu. Menstabilkan tubuhnya, sosok itu melihat ke arah pria berjubah putih dan pria berjubah hitam dan meraung keras. Kamu akhirnya sampai di sini. Melihat telapak tangannya telah hancur, bibir pria berpakaian putih itu membentuk senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha, Tuan Muda Jiang, Anda akhirnya di sini. Kami pikir Anda tidak akan muncul hari ini. Kalau begitu, kita hanya bisa menghancurkan kota dosa ini. Di saat yang sama, ketika pria berjubah hitam itu melihat sosok itu muncul, dia juga tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Jiang, benar, bukankah orang yang muncul di sini adalah Jiang Chenyuan? Begitu pria berjubah putih itu bergerak, Jiang Chenyuan dan yang lainnya bergegas keluar dari rumah keluarga Wang dan menghentikan serangan pria berjubah putih itu tepat pada waktunya. Kalau tidak, saat ini, separuh langit kota Xin akan berubah menjadi reruntuhan, bukan. Melihat Jiang Chenyuan muncul, jejak cahaya melintas di mata pria berjubah hitam itu. Jiang Chenyuan muncul, tidak diragukan lagi, inilah akhir yang paling ingin dilihat oleh pria berjubah hitam itu. Sejak Jiang Chenyuan muncul di sini, itu berarti Duan Tianren dan orang suci dari lembah cinta yang hilang juga ada di sini. Kalau begitu, Wang Chen pasti akan ada di sini juga. Jika Wang Chen benar-benar melarikan diri, apa yang dapat mereka lakukan meskipun mereka menghancurkan kota dosa? Itulah yang tidak ingin dilihat oleh pria berjubah hitam itu. Oleh karena itu, pada saat ini, mood pria berjubah hitam itu langsung membaik. Huff, pria berjubah hitam, kota dosa ini berada di bawah perlindungan keluarga Jiang saya. Apakah Anda ingin menghancurkannya? Menghadapi kata-kata pria berjubah hitam dan pria berjubah putih, Jiang Chenyuan menenangkan dirinya dan berteriak pada pria berjubah hitam dengan wajah muram. He he, jadi bagaimana jika aku menghancurkan Sin City? Keluarga kecil Jiang juga berani bersaing dengan Heaven Murder Alliance. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chenyuan, pria berjubah putih itu mencibir. Dia mendengus tanpa peduli. Keluarga Jiang, dia sama sekali tidak peduli dengan aliansi pembunuhan surga. Keluarga Jiang saja tidak cukup. Bagaimana jika kultus bulan iblis dimasukkan? Saat suara pria berjubah putih itu turun, beberapa sosok berlari dari jauh. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di tembok kota-kota dosa dan berdiri berdampingan dengan Jiang Chenyuan. Di antara mereka, Duan Tianren berjalan ke sisi Jiang Chenyuan dan dengan dingin menatap pria berjubah putih itu dan mendengus. Pemujaan bulan iblis, itu tidak terlalu buruk. Sayangnya, Anda tidak bisa mewakili kultus bulan iblis. Kultus bulan iblis, tahan dulu serangan aliansi pembunuhan surga. Melihat Duan Tianren, mata pria berjubah putih itu bersinar dan dia mencibir. Duan Tianren, itulah salah satu alasan penting mengapa dia datang ke Sin City. Sebagai tuan muda dari kultus bulan iblis, jika dia bisa mengendalikannya. Saat ini, kultus bulan iblis dan aliansi pembunuhan surga sedang berperang di alam iblis. Jika dia bisa mengendalikan Duan Tianren, bukankah kultus bulan iblis akan ditangkap dengan patuh? Itu akan menjadi kontribusi yang besar. Oleh karena itu, pria berjubah putih menjadi bersemangat. Sombong sekali. Wajah Duan Tianren menjadi gelap ketika mendengar kata-kata pria itu. Jika kultus bulan iblis saja tidak cukup, bagaimana dengan lembah cinta yang terlupakan? Pada saat itu, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan bertanya. Hahaha, tuan muda dari keluarga Jiang, tuan muda dari kultus bulan iblis, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Cek cek cek, aku tidak menyangka begitu banyak talenta berkumpul di kota dosa kecil. Namun, karena kalian semua ada di sini, saya tidak perlu mencari kalian satu per satu. Hari ini, kalian semua harus menyerah. Melihat orang suci dari lembah cinta yang terlupakan ada di sini, pria berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Kultus bulan iblis, lembah cinta yang terlupakan. Itu adalah dua batu sandungan terbesar bagi Heaven Murder Alliance. Jika mereka bisa menangkap tuan muda dan orang suci mereka, di dalam alam iblis, siapa lagi yang bisa menghentikan jejak aliansi pembunuhan surga mereka. Membunuh. Pria berjubah putih itu berteriak memikirkan hal ini. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia menyerang duan Tianren dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Omong kosong, kamu mendekati kematian. Duan Tianren meraung ketika dia melihat pria berjubah putih itu menyerbu ke arahnya. Bagaimana dia bisa meremehkan kultus bulan iblis? Apakah dia ingin menangkapnya? Mari kita lihat apakah dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Duan Tianren menyerang ke depan dengan senjata ilahi di tangannya. Ayo berjuang. Bagaimana orang suci dari lembah cinta yang terlupakan rela tertinggal? Melihat duan Tianren menyerbu ke arah pria berjubah putih itu, dia mengikuti dari belakang. Mengejar. Meskipun pria berjubah putih itu berbicara omong kosong, dia tidak lemah. Duan Tianren tidak bisa melawannya sendirian. Jika keduanya bergabung, mereka mungkin punya peluang. He he. Melihat pria berjubah putih itu bertarung melawan duan Tianren dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, bibir jubah hitam membentuk senyuman. Dia tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia senang melihat hal ini terjadi. Bukankah ini bagian dari rencananya? Kali ini, jubah hitam menemukan pria berjubah putih hanya untuk ini. Duan Tianren, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Keduanya memang karakter yang sangat penting. Jika mereka bisa ditangkap, kontribusi mereka tidak akan luput dari perhatian. Namun, jubah hitam lebih memperhatikan Wang Chen. Jika dia datang sendirian untuk melawan orang-orang ini, itu akan merepotkan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan pria berjubah putih menahan orang suci dan duan Tianren, bukankah mudah untuk menangkap Wang Chen? Mendengar hal ini, jubah hitam buru-buru mengambil langkah maju. Dia berdiri di depan anggota keluarga Wang lainnya. He he, di mana Wang Chen? Saat dia berbicara, tatapan Black Robe menyapu kerumunan seperti pedang. Namun, dengan sangat cepat, dia mengerutkan alisnya. Ini karena dia tidak melihat jejak Wang Chen. Apa hubungannya denganmu di mana Tuan berada? Sun Yifan mendengus saat mendengar kata-kata jubah hitam. He he, jangan lupa, kita masih punya waktu setengah bulan lagi. Sepertinya Tuan dari keluarga Wang tidak akan menepati janjinya. Jika itu masalahnya, kita tidak punya pilihan selain menghancurkan kota dosa. Mata Black Robe bersinar dingin saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Saat ini, niat membunuhnya melonjak. Wang Chen tidak termasuk di antara kerumunan itu. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak marah? Dia di sini untuk Wang Chen. Berani sekali kamu. Jika Anda tidak ingin mati, saya menyarankan Anda mundur. Kalau tidak, saat bosku kembali, dia akan memastikan jiwamu tercerai berai. Orang gila meraung ketika mendengar kata-kata jubah hitam. Apalagi saat melihat jubah hitam menghalangi jalan mereka, Duan Tian Ren dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan sudah bertarung dengan pria berjubah putih itu. Suara ledakan terus terdengar. Dalam sekejap mata, keduanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana orang gila dan yang lainnya tidak panik? Menyebarkan jiwaku. Hahaha. Saya khawatir Wang Chen tidak memiliki kemampuan itu. Karena Wang Chen tidak ada di sini, kalian semua. Pergilah ke neraka. Jubah hitam tertawa ketika mendengar kata-kata orang gila. Menyebarkan jiwaku. Jika Wang Chen benar-benar kuat, dia pasti sudah muncul di sini untuk melawannya. Karena Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, dan yang lainnya semuanya ada di sini, hanya Wang Chen yang tidak ada di sini. Hal ini membuat Black Robe sampai pada suatu kesimpulan. Kekuatan Wang Chen rata-rata. Dia pasti takut dan bersembunyi. Jubah hitam sangat marah ketika memikirkan hal ini. Dia bahkan merasa sedikit menyesal. Setengah bulan yang lalu, dia jatuh ke dalam perangkap. Sekarang, akan sangat sulit menemukan Wang Chen lagi. Dalam keadaan seperti itu, niat membunuh di matanya menjadi semakin gila. Membunuh. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Black Robe. Dia ingin melampiaskan seluruh amarahnya pada orang banyak dihadapannya, pada Kota Dosa. Wang Chen. Dia berani kabur. Lalu, dia akan membuat Wang Chen membayar harga yang tidak terbayangkan. 2036. Melihat Wang Chen tidak ada di sini, pria berjubah hitam itu menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Kemarahan memenuhi dirinya dengan niat membunuh. Dia ingin Wang Chen membayar harga yang menyakitkan. Orang-orang ini adalah teman Wang Chen. Kota Dosa adalah fondasi keluarga Wang. Wang Chen telah melarikan diri, tetapi orang-orang ini belum. Kota Dosa tidak mungkin bisa melarikan diri. Lalu, dia akan membantai tempat ini terlebih dahulu. Dia ingin melihat bagaimana perasaan Wang Chen. Jika Wang Chen masih menolak muncul setelah membunuh tempat ini, maka dia akan menghancurkan perbatasan utara. Jika itu belum cukup, maka dia akan membunuh jalannya ke benua tengah dan menghancurkan keluarga Wang. Mati. Memikirkan hal ini, jubah hitam meraum marah dan tiba-tiba meninju Jiang Chen Yuan yang berada di garis depan. Jangan pernah memikirkannya. Melihat serangan pria berjubah hitam itu, merasakan gelombang udara yang kuat, ekspresi Jiang Chen Yuan membeku dan dia berteriak dengan suara rendah. Bertarung. Saat gelombang udara menyapu, Jiang Chen Yuan meraum dengan marah. Dengan suara gemuruh, seratus tombak pertempuran di tangannya memblokir serangan pria berjubah hitam itu dengan aura yang menakutkan. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Ledakan keras bergema dan cahaya bermekaran. Angin puyuh yang dahsyat menyapu ke segala arah. Suosh, suosh, suosh. Gelombang kejut membuat Sun Yifan dan yang lainnya terbang. Astaga. Pada saat yang sama, cahaya dari seratus pertempuran tombak benar-benar padam. Wajah Jiang Chen Yuan menjadi pucat, dan dia terlempar dengan ekspresi ngeri. Menerkam. Seteguk darah tersebar di langit, menyelaukan tanpa akhir. Huff, semut bodoh, beraninya kamu menolakku. Melihat Jiang Chen Yuan dikirim terbang dengan satu gerakan, pria berjubah hitam itu mencibir dengan arogan. Tuan muda dari keluarga Jiang, itu saja. Aku akan membunuhmu dulu. Kemudian, dengan raungan marah, sosok pria berjubah hitam itu melintas. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan berlari menuju Jiang Chen Yuan. Tidak baik. Melihat ini, Sun Yifan dan yang lainnya, yang dikirim terbang, terkejut. Bagaimana Black Robe bisa begitu kuat? Jiang Chen bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Memikirkan hal ini, bagaimana mereka bisa tetap tenang? Jika mereka berhasil mengejar Jiang Chen Yuan. Tetaplah di sini. Memikirkan hal ini, eksentrik adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Sambil mengaum, dia menerkam jubah hitam dan berdiri di depannya. Seekor semut mencoba mengguncang pohon, sungguh ceroboh. Black Robe mencibir saat melihat eksentrik berdiri di depannya. Seorang seniman bela diri yang lemah berani menghalangi jalannya. Enyahlah. Tanpa melirik si gila lagi, pria berjubah hitam itu mengangkat tangannya. Ledakan. Dengan lambayan lengan pria berjubah hitam itu, gelombang kejut yang kuat meletus. Gemuruh. Seolah-olah Guntur telah meledak. Pada saat ini, gelombang kejut muncul antara langit dan bumi. Gelombang kejut meledak ke arah Kuang Ren. Merusak. Pupil mata orang gila menyusut saat dia melihat gelombang udara mengerikan menyapu. Dia buru-buru mencoba memblokirnya. Bang. Sayangnya, Kuang Ren terlalu lemah. Menghadapi serangan ini, ledakan teredam terdengar. Retakan. Di tengah ledakan yang teredam ini, samar-samar semua orang bisa mendengar suara patah tulang yang berasal dari tubuh Kuang Ren. Puff. Darah menyembur kemana-mana. Kuang Ren terlempar seperti batu besar. Jika Jisueling tidak muncul tepat waktu untuk menangkap Kuang Ren, dia akan menabrak kota dosa. Menabrak kota dosa dengan momentum kekerasan seperti itu pasti akan menyebabkan kehancuran besar. He he, hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu dari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Setelah mengirim Kuang Ren terbang dengan satu gerakan, Black Robe tertawa. Wang Chen tidak muncul. Lalu dia ingin melihat berapa lama kota dosa ini bisa bertahan. Astaga. Memikirkan hal ini, sosok jubah hitam melintas, dan dia sekali lagi bergegas menuju Jiang Chen Yuan yang terluka parah. Berengsek. Melihat jubah hitam bergegas ke arahnya lagi, Jiang Chen Yuan, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tiba-tiba menjadi pucat. Jubah hitam. Terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari abad pertengahan. Kita harus tahu bahwa kekuatan Kuang Ren saat ini cukup untuk melawan ahli tahap awal matahari murni, dan dia bahkan bisa melawan ahli tahap menengah matahari murni. Menghadapi Black Robe, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kekuatan Black Robe mungkin melampaui ahli pure Sun Advanced Stage. Memikirkan hal ini, hati Jiang Chen Yuan menjadi dingin. Melihat kekejauhan, Duan Tian Ren dan orang suci dari lembah tak berperasaan telah bergabung, tetapi mereka masih ditekan oleh pria berjubah putih itu. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Aura berbahaya menyelimuti Jiang Chen Yuan sepenuhnya. Tidak baik, keluarga Wang, tidak dapat bertahan lagi. Sial, iblis-iblis ini sangat kuat. Bukan hanya Jiang Chen Yuan. Pada saat ini, banyak orang di kota dosa juga memperhatikan pemandangan ini. Melihat ahli keluarga Wang dikalahkan satu demi satu, orang-orang ini diselimuti aura keputus asaan yang tak terbatas. Semua orang merasa tercekik. Mereka ingin melarikan diri, tapi dimanakah jalan keluarnya? Beberapa ahli dari klan iblis yang mengikuti jubah hitam dan pria berjubah putih telah menutup kota dosa. Tidak mungkin ada orang yang bisa melarikan diri. Kota itu terjebak. Saat ini, semua orang terjebak di kota. Hal ini membuat semua orang merasa semakin putus asa. Gemuruh. Saat semua orang merasa putus asa, ledakan keras terdengar. Di tengah ledakan ini, darah berceceran di langit. Suara patah tulang terdengar saat Jiang Chen Yuan sekali lagi dikirim terbang oleh Black Robe. Mati. Melihat Jiang Chen Yuan terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jubah hitam tertawa sinis. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia memukul dengan telapak tangannya melintasi langit. Di tengah ledakan, gelombang besar udara muncul. Gelombang udara ini sepertinya berubah menjadi kepalan tangan raksasa yang langsung menuju ke arah Jiang Chen Yuan. Tidak. Sun Yifan dan yang lainnya berteriak putus asa saat melihat pemandangan ini dari jauh. Saat ini, tidak ada yang bisa membantu Jiang Chen Yuan. Selain itu, kekuatan ini begitu kuat sehingga Jiang Chen Yuan tidak mungkin bisa menolaknya. Melihat Jiang Chen Yuan akan mati, bagaimana mungkin semua orang tidak merasa putus asa? Mungkinkah, kita harus membiarkan senior King Feng mengambil tindakan? Memikirkan hal ini, Sun Yifan merasa hatinya tenggelam. Apakah dia sudah mencapai titik di mana dia tidak punya pilihan selain mengambil langkah ini? Token Giyok Putih muncul di tangannya. Sun Yifan mengertakkan gigi dan hendak menghancurkannya. Jika dia menghancurkan token ini, senior King Feng akan muncul. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Jiang Chen Yuan. Jangan pernah memikirkannya. Namun, saat semua orang merasa putus asa, bahkan Jiang Chen Yuan, ketika Sun Yifan hendak menghancurkan tanda hidupnya, raungan marah datang dari jauh. Astaga! Di tengah suara gemuruh, sesosok tubuh dengan cepat melesat melintasi langit, langsung menuju kota dosa. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, sosok ini telah tiba di kota dosa, muncul di depan Jiang Chen Yuan. Merusak. Di tengah suara gemuruh, sosok itu muncul. Ledakan. Pukulan ini bertabrakan dengan keras dengan gelombang ki yang telah berubah menjadi suatu saat. Bang! 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 Dalam sekejap, suara tabrakan terdengar. Gelombang demi gelombang suara gemuruh meletus. Gelombang ki meluncur ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ledakan. Pada akhirnya gelombang udara tersebut berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke angkasa. Nah, kamu, kamu di sini. Setelah bangkit kembali dari ambang kematian, mata Jiang Chen Yuan bersinar saat dia melihat sosok yang muncul di depannya. Suaranya lemah saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Kepala keluarga. Di saat yang sama, Sun Yifan dan yang lainnya yang sedang tegang langsung tertawa saat melihat sosok itu. Benar? Bukankah orang yang muncul di sini adalah Wang Chen? Ketika Jiang Chen Yuan berada dalam situasi putus asa, Wang Chen tiba dan menerobos serangan jubah hitam. Dia menarik Jiang Chen Yuan kembali dari ambang kematian. Wang Chen. Di saat yang sama, melihat pemandangan ini, melihat sosok yang muncul di depannya, mata jubah hitam berkilat saat dia bergumam dengan suara rendah. Saat ini, mata jubah hitam menjadi bersemangat. Wang Chen. Dia kembali. Inilah yang paling ingin dilihat oleh jubah hitam. He he, Patriar keluarga Wang, kamu akhirnya kembali. Black Robe menyipitkan matanya dan mencibir pada Wang Chen. Jubah hitam, Anda sedang mendekati kematian. Melihat jubah hitam, Wang Chen mendengus dingin. Hahaha, mencari kematian. Patriar keluarga Wang, kamu terlalu serius. Jika bukan karena aku tidak dapat menemukanmu, mengapa aku harus membunuh di sini? Jubah hitam mencibir. Huff, karena aku bilang aku akan bertarung, secara alami aku akan bertarung. Mengapa saya harus melarikan diri? Wang Chen mendengus dingin. Kemudian, dia melihat kekejauhan dan melihat orang suci dari lembah cinta yang terlupakan dan Duan Tian Ren ditekan oleh pria berkulit putih. Aku tidak menyangka kamu akan membawa begitu banyak pembantu. Nada suara Wang Chen menjadi lebih dingin. Haha, aku hanya seorang teman. Jadi, Patriar keluarga Wang, perjanjian kita sekarang sudah berakhir. Akankah kita bertarung hari ini? Sekarang dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Wang Chen, ketakutan di hati jubah hitam berangsur-angsur menghilang. Saat ini, dia tidak sabar untuk melawan Wang Chen. Dia ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Adapun Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Pada saat ini, jubah hitam tidak peduli. Dibandingkan dengan harta karun Wang Chen, apalagi yang lebih penting. Selama dia membunuh Wang Chen dan mendapatkan harta karun Wang Chen, misinya akan tercapai. Adapun Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Biarkan mereka hidup lebih lama. Belum terlambat untuk menanganinya nanti. Semangat juang Black Robe meningkat karena pemikiran ini. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya dan menekan Wang Chen. Mau mu? Mendengar kata-kata jubah hitam, mata Wang Chen berkilat dingin dan dia berkata dengan suara rendah. Pertarungan dengan jubah hitam, hari ini tidak bisa dihindari. Namun, sebelum Black Robe dapat berbicara, Wang Chen mengubah topik pembicaraan. Namun, sebelum aku melawanmu, aku akan membunuh seseorang terlebih dahulu. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Black Robe, sosok Wang Chen melintas dan dia langsung menuju pria berbaju putih. 2037 Anda melihat Wang Chen menyerbu ke arah pria berbaju putih, ekspresi jubah hitam tiba-tiba berubah. Wang Chen bilang dia ingin membunuh satu orang sebelum melawannya. Ini mengejutkan jubah hitam. Dia tidak bisa tidak terkejut lagi. Bagaimanapun, jubah hitam selalu menjadi orang yang mencurigakan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menundanya dengan Wang Chen sampai hari ini? Bahkan jika dia menebak bahwa kekuatan Wang Chen tidak berada di alam yang murni, jubah hitam masih tidak langsung berselisih dengan Wang Chen. Tapi sekarang, Wang Chen menunjukkan sikap dan kepercayaan diri di depannya, Black Robe mau tidak mau mulai ragu lagi. Mungkinkah Wang Chen benar-benar kuat? Kalau tidak, mengapa Wang Chen membuat pilihan seperti itu? He he, nak, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda. Setelah beberapa saat ragu, mata Black Robe tiba-tiba berbinar dan dia mencipir. Langkah Wang Chen diluar dugaan Black Robe. Tapi, bukankah ini yang diinginkan Black Robe? Membiarkan Wang Chen melawan temannya. Bagi Black Robe, ini mungkin pilihan terbaik. Perlu diketahui bahwa pria yang diundang oleh Black Robe itu tidaklah lemah. Pria berkulit putih telah melangkah ke alam yang murni. Jika Wang Chen bertarung dengannya, jubah hitam secara alami akan dapat melihat kekuatan Wang Chen dalam sekejap. Terlebih lagi, semua trik Wang Chen akan diungkapkan kepada pria berjubah hitam dalam pertempuran ini. Bukankah ini hal terbaik yang bisa terjadi? Memikirkan hal ini, jubah hitam menghentikan langkahnya dan hanya berdiri dengan tenang di tempat, mengambil posisi menonton dari pinggir lapangan. Astaga! Sementara pria berjubah hitam itu berpikir, Wang Chen telah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke depan pria berjubah putih itu. Menyadari bahwa jubah hitam tidak mengikuti, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dia tahu bahwa tebakannya benar. Saat ini, Wang Chen memilih bertarung dengan Black Robe terlebih dahulu karena dia punya alasannya sendiri. Kegigihan pemecah surga dan orang suci lembah tanpa emosi. Meskipun mereka dirugikan, mereka tidak membutuhkan Wang Chen untuk menyelamatkan mereka. Akan sangat sulit bagi pria berjubah putih untuk membunuh mereka berdua. Alasan mengapa Wang Chen memilih untuk segera membunuh pria berjubah putih itu adalah karena dia ingin Duan Tian Ren dan gadis lembah cinta tak terbalas melarikan diri. Di sisi lain, dia secara alami punya rencananya sendiri. Karena Wang Chen tahu betul bahwa masih sulit baginya untuk melawan Black Robe. Ada pun pria berjubah putih ini. Berdasarkan kekuatannya, dia seharusnya sudah mencapai alam matahari murni tahap akhir belum lama ini. Lebih penting lagi, Wang Chen menemukan sesuatu. Ini adalah ahli pure yang tahap akhir yang sangat biasa. Dia sama sekali tidak memahami kekuatan lima elemen. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia mungkin memenuhi syarat untuk melawannya. Jika dia bisa membunuh pria berjubah putih, dia pasti bisa mengintimidasi pria berjubah hitam itu. Terlebih lagi, itu bukan hanya pembantaian biasa. Wang Chen harus membunuh pria ini secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa mengintimidasi jubah hitam sebanyak-banyaknya. Mengetahui bahwa jubah hitam paranoid dan pengecut, Wang Chen harus menggunakan metode ini untuk membuat jubah hitam mundur tanpa perlawanan. Karena itu, Wang Chen membuat keputusan seperti itu. Untungnya, Wang Chen membuat pilihan yang tepat. Saat ini, jubah hitam tidak menghentikannya. Tampaknya pria berjubah putih ini adalah salah satu bawahan Black Robe atau pengintai yang ditemukan Black Robe. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi lebih bertekad. Membunuh. Mendengar hal ini, tubuh Wang Chen berkelebat dan dia menggunakan teknik tubuh mengejar bulan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke medan perang. Serahkan dia padaku. Wang Chen berkata kepada Duan Tian Ren dan gadis lembah cinta tak berbalas sambil berdiri di depan mereka. Baiklah. Duan Tian Ren dan gadis lembah cinta tak berbalas menghela nafas lega saat melihat Wang Chen. Sejujurnya, mereka berdua berada di bawah tekanan besar di bawah tekanan pria berjubah putih. Pada saat ini, kemunculan Wang Chen memungkinkan mereka untuk beristirahat. Apalagi siapa dua orang ini. Secara alami, mereka telah menebak beberapa pemikiran Wang Chen. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, mengapa mereka menghentikan Wang Chen? Dalam keadaan seperti itu, keduanya mundur dengan cepat. B asteris jingan. Melihat pemandangan di hadapannya dan Wang Chen muncul di hadapannya, ekspresi pria berjubah putih itu berubah. Jubah hitam. Apa artinya ini? Merasakan kekuatan lima elemen yang terpancar dari Wang Chen, pria berjubah putih itu langsung meneriaki pria berjubah hitam itu. Kekuatan lima elemen. Ini bukanlah orang biasa. Mungkinkah dia kepala keluarga-keluarga Wang? Meskipun dia di sini untuk berurusan dengan keluarga Wang. Namun, pria berjubah putih itu tidak pernah berpikir untuk bertarung dengan Wang Chen. Dengan kekuatan lima elemen, dia tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, jubah hitam jelas siap bertarung dengannya. Tapi sekarang, jubah hitam sedang mencarinya. Bagaimana mungkin pria berjubah putih itu tidak punya pikiran lain? Hahaha, kakak Jun, bertarunglah dengan Wang Chen. Jika kamu membunuhnya, penghargaan atas kota dosa akan menjadi milikmu. Jubah hitam tertawa saat mendengar perkataan pria berjubah putih itu. Namun, tidak ada yang memperhatikan cahaya dingin yang melintas di mata Black Robe. Penghargaan itu akan menjadi milik pria berjubah putih. Bagaimana Black Robe bisa melakukan itu? Alasan kenapa dia mencari pria berjubah putih itu adalah karena dia yakin bisa membunuh pria berjubah putih itu. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan pria berjubah putih itu mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang, pria berjubah putih itu bahkan bisa menjadi pencari jalannya. Mengapa Black Robe tidak melakukannya? B asteris jingan. Mendengar perkataan jubah hitam, ekspresi pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah. Berat, kamu mendekati kematian. Memikirkan hal ini, pria berjubah putih itu meraung. Semua kredit akan menjadi milik saya. Pria berjubah putih itu mempercayai kata-kata jubah hitam. Jika itu masalahnya, itu bukanlah hal yang buruk. Terlebih lagi, apakah dia punya pilihan saat ini? Jubah hitam jelas tidak berniat ikut campur dalam pertempuran antara dia dan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, pria berjubah putih hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Mati. Ledakan. Dengan raungan, hembusan udara meledak dan pria berjubah putih itu memegang senjata ajaib dan menebas Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Melihat pria berjubah putih menyerangnya, mata Wang Chen berkilat dingin dan bibirnya membentuk cibiran. Late stage purayang. Apalagi kekuatannya pas-pasan. Seperti yang dipikirkan Wang Chen. Kuali langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan kuali langit dan bumi dan sosok Wang Chen melintas. Kekuatan kayu vitalitas. Dengan mendengus dingin, vitality wood ditampilkan. Aula petapa sembilan surga. Untuk sepenuhnya mencegah pria berjubah hitam mendeteksi kekuatannya, Wang Chen langsung melepaskan rilamnya pada saat ini. Begitu aula sage sembilan surga ditampilkan, langit dan bumi terdistorsi. Karena lengah, ekspresi pria berjubah putih itu berubah dan dia langsung diselimuti olehnya. Suara mendesing. Ruang terdistorsi dan pada saat berikutnya, Wang Chen dan pria berjubah putih muncul di sage hall. Alam luar angkasa. Bajingan. Melihat Wang Chen dan pria berjubah putih menghilang dari tempat mereka berada pada saat yang sama, ekspresi jubah hitam tiba-tiba berubah. Matanya menjadi gelap. Kita harus tahu bahwa pertarungan antara Wang Chen dan pria berjubah putih adalah adegan yang paling ingin dilihat oleh jubah hitam. Dia ingin melihat seberapa kuat Wang Chen. Namun, Wang Chen telah menunjukkan rilamnya dan menghilang di depan matanya. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak marah? Rencananya hampir gagal. Ekspresi Black Robe terus berubah saat dia memikirkan hal ini. Dengan ekspresi garang, dia memandang Duan Tian Ren dan yang lainnya dan ekspresinya terus berubah. Saat ini, jubah hitam bahkan memiliki keinginan untuk membunuh semua orang yang hadir. Saat Wang Chen tidak ada, dia akan membunuh mereka semua. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, saat pemikiran ini muncul di benak jubah hitam, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena, saat jubah hitam mengerahkan energinya, energi spiritual yang kuat tiba-tiba muncul di kehampaan. Bukankah ini energi spiritual yang dirasakan jubah hitam sebelumnya di kota dosa? Inilah kekuatan jiwa ilahi yang dia takuti. Siapa sangka akan muncul lagi di momen ini? Merasakan energi ini, Black Robe buru-buru melihat ke segala arah. Dia mencoba mencari sumber energi spiritual. Sayangnya, dia gagal. Energinya hanya muncul sesaat. Saat itu juga, energi menyelimuti jubah hitam. Lalu, menghilang tanpa bekas. Mudah untuk membayangkan betapa terkejutnya Black Robe. Suara mendesing. Tanpa sepengetahuan siapapun, bagian belakang jubah hitam itu langsung basah oleh keringat dingin. Bajingan. Merasakan ketakutan yang berkepanjangan, Black Robe dengan cepat melihat ke segala arah dan menyelimuti seluruh area dengan energi spiritualnya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk lagi tentang jiwa dewa itu. Ini membuat ekspresi Black Robe menjadi lebih buruk. Setelah ekspresinya berubah, jubah hitam hanya bisa mengendurkan tinjunya yang terkepal rat. Karena pihak lain dapat menguncinya secara diam-diam dalam keadaan seperti itu, dan karena pihak lain dapat bersembunyi di sekelilingnya tanpa dia sadari, jubah hitam tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Paranoianya, ditambah dengan kepribadiannya, akhirnya memaksa Black Robe untuk menyerah pada rencananya. Dia akan meninggalkan kota dosa untuk saat ini. Mungkin, pada saat ini, tidak ada seorang pun di kota dosa yang mengetahui bahwa mereka telah melarikan diri tanpa menyadarinya. Adapun Black Robe, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia telah melewatkan peluang besar lainnya. Mungkin, ini juga merupakan kesempatan terakhirnya. Setelah menyerah menyerang kota dosa, jubah hitam hanya bisa mendengus dingin dan berdiri di tempat, dengan dingin memandangi kehampaan. Bahkan jika dia tidak bisa melihat pertempuran ini, lalu kenapa? Wang Chen. Selama dia bertarung dengan pria berkemeja putih, sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jika Wang Chen kalah. Mata Black Robe berkilat dingin. Jika Wang Chen kalah dalam pertempuran ini, maka dia dapat menyerang Wang Chen dan kota dosa tanpa ragu-ragu. Bahkan pria berkulit putih tidak bisa mengalahkannya, jadi kualifikasi apa yang dimiliki Wang Chen yang membuat jubah hitam takut. Dan jika Wang Chen menang. Itu tergantung pada situasinya. 2038 Gemuruh Saat jubah hitam sedang memikirkan segala macam hal di dunia luar, serangkaian ledakan terdengar di Aula Sage 9 Surga. Seluruh Aula Sage 9 Surga bergetar hebat. Cahaya merah memenuhi langit dan cahaya kemasan berkedip-kedip. Di Sage Hall yang bergetar, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi di tangannya, tubuhnya ditutupi api Rosevins seperti dewa perang. Wuss! Aura Wang Chen tak tertandingi saat nyala api menyala. Kekuatan kayu kehidupan, kekuatan api yang mengamuk. Saya tidak menyangka Anda telah menguasai kekuatan lima elemen dan bahkan menggabungkannya. Menyeka bekas darah dari sudut mulutnya, pria berjubah putih itu memandang Wang Chen dengan ekspresi muram. Setelah memasuki Aula Sage 9 Surga, pria berjubah putih itu terjerat oleh beberapa arhat. Kemudian, Wang Chen menggunakan energi sucinya yang tak terbatas untuk menekan mereka. Hal ini memaksa pria berjubah putih itu mengalihkan sebagian energinya untuk melawan penindasan energi suci. Ditambah dengan keterikatan para arhat, ini memberi kesempatan pada Wang Chen. Menghadapi pria ini, Wang Chen ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Begitu dia bergerak, dia langsung mengeluarkan kuali langit dan bumi terkuatnya. Kuali langit dan bumi meledak, menggabungkan kekuatan kayu kehidupan dan api yang mengamuk. Wang Chen tidak berani menggunakan perpaduan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu kehidupan secara gegabuh. Karena kasusnya seperti ini, perpaduan kekuatan kayu kehidupan dan kekuatan api mengamuk jelas menjadi cara paling ampuh yang dimiliki Wang Chen. Dengan metode seperti itu, serangan Wang Chen menjadi sangat kuat. Serangan ini sebanding dengan serangan ahli matahari murni tahap akhir biasa. Dalam keadaan seperti itu, pria berjubah putih terganggu dan membiarkan Wang Chen berhasil. Setelah serangan itu, bekas darah mengalir dari sudut mulut pria itu. Darah di tubuhnya mendidih dengan hebat, seolah-olah tubuhnya akan meledak. Melihat Wang Chen, ekspresi pria itu sangat serius. Kekuatan 5 Elemen Ini adalah energi yang belum pernah dia pahami seumur hidupnya. Dia tidak menyangka Wang Chen di depannya telah menguasai dua. Terlebih lagi, dia telah menyatu dengan energi tak kasat mata. Tidak, kekuatan Anda hanya setengah langkah menuju Puresun. Bagaimana ia bisa mengontrol kekuatan 5 Elemen? Tiba-tiba, seolah sedang memikirkan sesuatu, pria berpakaian putih itu berteriak kaget. Kekuatan 5 Elemen hanya bisa dikendalikan oleh yang murni. Sekarang, Wang Chen di depannya. Itu benar, kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat. Namun, auranya memberitahu pria berpakaian putih itu bahwa kekuatan Wang Chen hanya setengah langkah yang murni. Jika bukan karena avatarnya yang menolak penindasan Kisuchi dan para arhat terkutuk itu, bagaimana dia bisa terluka parah oleh Wang Chen? Setengah langkah yang murni, mengendalikan kekuatan 5 Elemen. Ketika pria berpakaian putih menyadari hal ini, mudah untuk membayangkan betapa terkejutnya dia. Mungkinkah? Di tengah keterkejutannya, pria berjubah putih itu sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi ganas. Jubah hitam, ini belum berakhir. Pada titik ini, mungkinkah pria berjubah putih itu masih belum mengetahui apa yang telah terjadi. Memikirkan hal itu, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Kali ini, dibawah bujukan pria berjubah hitam, dia datang ke perbatasan utara untuk Kota Dosa, untuk Duan Tianren, orang suci dari Lembah Kelupaan, dan tuan muda dari keluarga Jiang. Jika dia bisa menangkap ketiga orang ini, pahalanya tidak akan ada habisnya. Itu juga karena pria berjubah hitam setuju untuk membagi pahala secara setara sehingga pria berpakaian putih bergegas ke perbatasan utara. Jika tidak, bagaimana dia bisa datang jauh-jauh dari perbatasan timur? Selama periode ini, pria berjubah hitam tidak menyebutkan apapun tentang Wang Chen. Terutama soal kekuatan lima elemen. Hal ini membuat pria berpakaian putih itu bingung selama beberapa waktu. Dengan kekuatan pria berjubah hitam itu, dia benar-benar mampu bertarung melawan Duan Tianren, orang suci dari Lembah Pelupa, dan tuan muda dari keluarga Jiang. Orang harus tahu bahwa pria berjubah hitam itu adalah orang yang sangat rakus. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menemukannya dan berbagi pahala dengannya? Ini adalah hal yang luar biasa. Namun, meski pada awalnya dia memiliki keraguan seperti itu. Namun, mata pria berpakaian putih itu segera dibutakan oleh pahala dan manfaat besar yang dijanjikan kepadanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Wang Chen. Semua ini karena Wang Chen. Pantas saja pria berjubah hitam itu tidak tertarik dengan urusan Duan Tianren dan yang lainnya. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin menemukan Wang Chen. Ini pasti karena Wang Chen memiliki kekuatan lima elemen. Yang murni setengah langkah, memahami kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, tujuan pria berjubah hitam itu adalah untuk memadukan kekuatan lima elemen. Wang Chen pasti memiliki harta karun padanya. Memikirkan hal ini, mata pria berpakaian putih itu menjadi merah. Dia telah dimanfaatkan oleh pria berjubah hitam. Dia telah memainkan peran sebagai pencari jalan. Bajingan. Setelah mengutuk, pria berpakaian putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia menatap Wang Chen dengan rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Huh, bagus. Sangat bagus. Pria berjubah hitam menginginkan harta karun itu darimu. Mengapa aku tidak menginginkannya juga? Kalau begitu, serahkan hartamu padaku. Pria berpakaian putih itu tertawa sinis. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Wang Chen. Kamu ingin harta karun itu? Mari kita lihat apakah Anda memiliki apa yang diperlukan. Mendengar kata-kata pria berpakaian putih itu, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Late stage purayang. Wang Chen tidak perlu takut sekarang karena dia telah memasuki wilayah kekuasaannya. Penindasan kehidupan gelombang. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendorong penindasan energi suci hingga ekstrim. Boom-boom-boom. Seluruh aola templar bergetar. Energi suci yang kejam telah didorong secara ekstrim oleh Wang Chen. Auman-auman-auman. Ki suci tampaknya telah mengeras dan berubah menjadi binatang buas yang menerkam pria berjubah putih itu. Kuali langit dan bumi. Kemudian, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi di tangannya. Sosoknya bersinar dan dia pergi untuk menekan pria berpakaian putih itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak lagi takut pada rata-rata yang murni tahap akhir setelah menggabungkan kekuatan lima elemen dan memegang kuali langit dan bumi. Jika pria berpakaian putih telah menguasai kekuatan lima elemen, bahkan jika itu hanya satu jenis energi, Wang Chen akan berada dalam bahaya besar. Namun sayang sekali, pria berpakaian putih itu adalah ahli yang murni tahap akhir biasa. Bagaimana dia bisa menguasai kekuatan lima elemen? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak takut sama sekali. Sekarang, dia terluka di wilayah kekuasaan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen tidak membunuhnya, bukankah dia akan kehilangan muka? Membunuh. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan pria berpakaian putih. Bajingan. Melihat Wang Chen bergegas mendekat, niat membunuh pria berpakaian putih itu melonjak. Melihat energi suci menyapu dari segala arah dan para arhat yang mengelilinginya, pria itu hampir menjadi gila. Minggir. Sambil meraung, pria itu membalik pergelangan tangannya, dan saat berikutnya, sebuah kipas perak besar muncul di tangannya. Melihat energi suci yang menyapu dari segala arah, dia meraung dan melambaikan kipas perak di tangannya. Ledakan. Kipas perak itu menari, dan dalam sekejap, gelombang udara meledak. Angin puyuh lahir dari kipas perak. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru. Pada saat ini, angin puyuh ini tampak berwarna hitam yang menakutkan. Kemanapun angin puyuh lewat, mereka menyapu ke segala arah. Wus, wus, wus. Di tengah angin puyuh yang mengerikan itu, energi suci tak berujung yang menekan pria itu benar-benar berhenti pada saat ini. Bahkan para arhat yang dekat dengan angin puyuh ini langsung terhempas. Di saat yang sama, ada juga angin puyuh tak berujung yang sepertinya telah berubah menjadi iblis, membuka mulut mereka dan langsung menelan Wang Chen. Merusak. Melihat angin puyuh datang lagi, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Angin puyuh ini sangat dahsyat. Tapi, ini tidak cukup. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen langsung menggunakan kuali langit dan bumi untuk melawan. Di bawah perpaduan kekuatan kayu vitalitas dan kekuatan api yang mengamuk, kuali langit dan bumi dipenuhi dengan energi. Sungai keos seperti naga yang ganas, membawa api yang berkobar saat langsung meledak ke arah roh jahat yang menerkam. Raungan keras meledak. Sungai keos runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, angin puyuh juga mulai pecah sedikit demi sedikit. Angin puyuh roh jahat, yang hampir terwujud, meredup sedikit demi sedikit, dan kekuatannya melemah. Astaga! Memanfaatkan momen ini, Wang Chen menggunakan energi kekuatan kayu vitalitas, sosoknya bersinar, dan kecepatannya melonjak. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari angin puyuh, bergegas ke depan pria berjubah putih. Pada saat ini, seberapa cepat kecepatan Wang Chen? Hampir sampai angin puyuh yang tersisa tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dengan mudah melewati celah angin puyuh. Bagaimana ini mungkin? Melihat Wang Chen benar-benar telah melewati angin puyuh tak berujung yang dia lepaskan dalam sekejap mata dan tiba di depannya, jejak kengerian melintas di mata pria berjubah putih itu. Enyah! Kemudian, tanpa berpikir panjang, dia dengan cepat menggoyangkan pergelangan tangannya dan melambaikan kipas perak itu lagi, menyapukannya ke arah Wang Chen. Sangat terlambat. Namun, melihat gerakan pria berjubah putih itu, Wang Chen mengungkapkan sedikit cibiran. Baru sekarang dia bereaksi. Tapi, tampaknya kekuatan tempur pria berjubah putih itu dianggap lebih rendah bahkan di antara prajurit tahap mahir matahari murni biasa. Tidak heran dia tidak mampu memahami kekuatan lima elemen. Ledakan. Dengan mendengus dingin, kuali langit dan bumi Wang Chen selangkah lebih maju dan mengenai kipas perak. Suara yang memekatkan telinga meledak. Ding, ding, ding. Dalam sekejap, puluhan ribu suara ketukan yang tajam meledak pada saat yang bersamaan. Nyala api berkelap kelip dan percikan api yang menyilaukan beterbangan. Pada saat ini, seolah-olah sembilan langit dan sepuluh bumi sedang terkoyak, membawa olah petapa sembilan surga ke pemandangan yang sangat megah. Retak, retak, retak. Di tengah getaran seperti itu, terdengar suara retakan yang samar-samar pada saat ini. Pada saat ini, retakan muncul pada kipas perak yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin setelah terkena kuali langit dan bumi. Retakan itu menyebar ke segala arah, langsung menutupi seluruh Iron Mountain. Dalam sekejap mata, cahaya di gunung besi mereduk. Tidak. Melihat pemandangan ini, pria berjubah putih itu terkejut dan pupil matanya mengecil. Astaga, astaga. Dia tidak peduli. Setelah mengeluarkan setegup darah, dia buru-buru mundur. Ingin pergi? Tetaplah di sini. Melihat pria berjubah putih itu mundur dengan sekuat tenaga, mata Wang Chen berkilat dingin dan dia mencibir. Pada saat ini, dia sudah berada di atas angin. Selagi kamu terjatuh, aku akan mengambil nyawamu. Bagaimana Wang Chen bisa memberi kesempatan pada pria berjubah putih itu untuk bernapas? Pada saat ini, jika dia tidak memanfaatkan situasi dan membiarkan pria berjubah putih itu mengatur nafas, tidak akan mudah untuk mengalahkannya lagi. Bagaimana mungkin seorang pejuang tahap mahir matahari murni bisa dikalahkan hanya karena dia menginginkannya? Bahkan sekarang, Wang Chen hanya menggunakan penampilan Aula Sage 9 Surga untuk membuat pria berjubah putih itu lengah. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen tidak bisa lengah. Dia ingin mengalahkan pria berjubah putih itu sepenuhnya dalam sekali jalan. 2039 Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, pria berjubah putih itu mundur dengan panik. Sosoknya melintas ketika dia mencoba melarikan diri dari tempat ini. Di ruang domen ini, kekuatan tempur Wang Chen telah meningkat pesat. Ditambah dengan Kisuchi dan Arhat, sulit baginya untuk bersaing dengan Wang Chen, yang memiliki kekuatan penggabungan lima elemen. Hanya dengan melarikan diri dari tempat ini dia bisa bertarung dengan Wang Chen. Sayangnya, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan pria itu melarikan diri? Melihat pria berjubah putih itu bergegas langsung ke perbatasan Aula Sage 9 Surga, mulut Wang Chen mencibir. Matanya berkilat dingin, dan dalam sekejap, dia menunjukkan kecepatan Life Wood Force. Astaga! Dengan tampilan Life Wood Force, kecepatan Wang Chen langsung meningkat ke ketinggian yang tak tertandingi. Dengan kilatan cahaya perak, Wang Chen maju selangkah dan tiba di belakang pria berjubah putih itu. Membunuh! Dengan suara gemuruh, kuali langit dan bumi dengan cepat meledak. Dengan suara siulan yang tajam, kuali langit dan bumi tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke punggung pria berjubah putih itu. Tidak! Merasakan krisis besar datang dari belakang, wajah pria berjubah putih itu menjadi pucat saat ini. Kulit kepalanya mati rasa. Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa krisis yang mengerikan telah terjadi di punggungnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri atau bersembunyi. Ledakan! Di tengah jeritan, terdengar suara benturan yang tumpul. Buah-buahan! Dalam sekejap, darah muncrat kemana-mana. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Punggung pria berjubah putih itu terkena kuali langit dan bumi. Di tengah hujan darah, pria berjubah putih itu terhuyung dan tiba-tiba terbang keluar. Pada saat ini, lubang berdarah besar muncul di punggungnya. Hampir menembus seluruh tubuhnya. Harus dikatakan bahwa tubuh ahli matahari murni tahap akhir benar-benar kuat. Kalau tidak, jika dia adalah seorang pejuang biasa, jiwanya pasti sudah terbang ke surga ke-9 dan mati. Pukulan dari kuali langit dan bumi sudah cukup untuk mengubah seorang pejuang biasa menjadi abu. Namun, pria berjubah putih itu tidak langsung dibunuh. Membunuh. Melihat serangannya gagal membunuh pria berpakaian putih itu, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri dan mengejar pria berpakaian putih itu. Bermimpilah. Terluka parah, wajah pria berpakaian putih itu pucat. Ketika dia melihat sosok Wang Chen menghilang dari tempatnya dan dengan cepat mengejarnya lagi, wajah pria berpakaian putih itu menjadi pucat dan buas. Mengabaikan rasa sakitnya, dia meraum dan buru-buru melemparkan kipas perak yang rusak di tangannya ke arah sinar cahaya. Boom. Dalam sekejap mata, kipas perak itu bertabrakan dengan universe cauldron. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Hua Hua Hua. Di tengah suara ledakan, kipas perak yang rusak itu meledak sepenuhnya. Garis-garis cahaya melesat ke segala arah. Pada saat ini, setiap pecahan bagaikan meteor yang menabrak Aula Sage Sembilan Surga membawa serangkaian ledakan dahsyat. Namun, pengabayan harta karun oleh pria berjubah putih itu hanya menghentikan langkah Wang Chen. Tapi itu tidak memainkan peran penting. Setelah menghancurkan kipas perak, sosok Wang Chen sekali lagi mengejarnya. Saat ini, momentum Wang Chen seperti pelangi. Adapun pria berpakaian putih, dia seperti anjing liar. Sulit membayangkan bahwa seorang pejuang di tahap akhir yang murni akan dipaksa menjadi seperti itu oleh Wang Chen, seorang ahli yang murni setengah langkah. Pada saat ini, seolah-olah Wang Chen adalah ahli yang murni tahap akhir. Sedangkan untuk pria berpakaian putih, dia hanyalah prajurit puri yang setengah langkah. Di bawah lifewood power, kecepatan Wang Chen sangat cepat. Bagaimana pria berpakaian putih bisa membandingkannya? Dalam sekejap, Wang Chen sekali lagi muncul di samping pria berpakaian putih itu. Di bawah tatapan putus asa dan ketakutan pria berpakaian putih itu, Wang Chen tiba-tiba tidak meledakan universe coldron kali ini. Dia hanya berhenti sejenak dan menyerang dengan satu tangan. Bang! Saat berikutnya, aulasage 9 surga bergetar. Asap tebal mengepul dan angin kencang menyapu. Ketika asap tebal menghilang, tubuh Wang Chen telah jatuh ke dalam aulasage 9 surga. Di kaki Wang Chen, sosok pria berpakaian putih itu tergeletak di tanah. Saat ini, pria berpakaian putih itu sudah tidak berwujud manusia lagi. Dia berlumuran darah, termutilasi parah, dan auranya lemah. Tubuhnya hampir berubah menjadi genangan daging dan darah. Penindasan kehidupan. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi melakukan penindasan terhadap Kisuchi. Bagaimana Wang Chen bisa membunuh ahli pura yang tahap akhir dengan begitu mudah? Bukankah itu berarti menyianyiakan anugerah Tuhan? Saat ini, masih banyak lowongan di aulasage 9 surga milik Wang Chen. Seorang ahli pura yang tahap akhir tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Suara mendesing. Saat Wang Chen mencubit segelnya, Kisuchi di aulasage 9 surga menyapu dari segala arah. Dalam sekejap mata, Kisuchi yang berat itu menyelimuti pria berpakaian putih yang terluka parah itu. Kali ini, pria berpakaian putih itu akhirnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Sekarat, dia hanya bisa membiarkan Kisuchi membersihkan dan menekannya dengan tatapan putus asa di matanya. Kisuchi yang tak terbatas mengalir ke tubuh pria berpakaian putih itu, memurnikan energi iblisnya dan menghapus ingatannya. Tidak, jangan, jangan lakukan ini. Merasakan energi di tubuhnya menghilang, merasakan ingatannya memudar, pada saat ini, pria berpakaian putih itu berteriak ketakutan. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tapi dia tiba-tiba berdiri. Namun meski begitu, apa yang bisa dia lakukan? Wajah pria berpakaian putih itu masih terlihat putus asa dan garang. Ia berusaha meronta, namun tidak membuahkan hasil sedikitpun. Di lautan Kisuchi ini, dia hanya bisa membiarkan tubuhnya kehilangan kendali, dan hanya bisa membiarkan ingatannya hilang seiring berjalannya waktu. Seolah-olah dia telah mengalaminya ribuan tahun. Ketika bagian ingatan terakhirnya hancur, perjuangan pria berpakaian putih itu terhenti. Matanya mati rasa saat dia berdiri di sana, tidak bergerak. Perlahan-lahan, jejak cahaya kemasan keluar dari tubuh pria itu. Pada saat ini, seluruh sagehol dipenuhi dengan suara sansekerta. Arhat, kembali. Ketika suara agung ini datang dari kehampaan, mata pria berpakaian putih itu akhirnya bersinar dengan sedikit cahaya kemasan. Dia bereaksi. Tubuhnya perlahan melayang ke udara. Saat berikutnya, dia membuat gerakan yang sangat saleh di udara. Seolah-olah dia adalah bagian dari dunia ini. Ledakan. Saat arhat kembali, Aula Sage 9 surga bergetar. Segala sesuatu yang telah menjadi reruntuhan dalam pertempuran dengan cepat pulih pada saat ini. Dalam sekejap mata, Sagehol dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi merasakan bahwa Kisuchi di Aula Sage 9 surga sedikit lebih kuat. Dan Sagehol menjadi semakin aman. Penambahan arhat ini sekali lagi membawa manfaat besar bagi Aula Petapa 9 surga. Hah. Sampai saat ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Jubah hitam. Saat berikutnya, jejak kesungguhan muncul di matanya. Wang Chen bergumam. Sekarang, yang tersisa hanyalah jubah hitam. Jika dia bertarung dengannya, kekuatan Black Robe melampaui tahap akhir matahari murni. Apalagi dia mengendalikan kekuatan lima elemen. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pria berpakaian putih. Itu juga bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Wang Chen saat ini. Baik, jubah hitam. Apapun yang Anda inginkan, itu terserah Anda. Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mundur. Memikirkan hal ini, dengan dengusan dingin dari Wang Chen, Aula Sage 9 surga secara bertahap berubah dan kabur. Wang Chen, saatnya keluar. Saatnya menyelesaikan masalah dengan jubah hitam. Di kota Dosa, terjadi keheningan yang mengerikan saat ini. Wang Chen telah bergabung ke dalam kehampaan selama hampir setengah jam. Selain Wang Chen, ada juga ahli super dari klan iblis. Bagaimana pertarungan keduanya? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Saat ini, hasil ini mempengaruhi hati semua orang di kota Dosa. Bahkan mempengaruhi nasib seluruh perbatasan utara. Jika Wang Chen gagal, hari ini mungkin menjadi hari kiamat bagi kota Dosa, atau bahkan seluruh perbatasan utara. Bagaimana mungkin ratusan ribu orang di kota Dosa tidak merasa gugup? Dalam keadaan seperti itu, dalam suasana yang menyedihkan, semua orang bahkan bisa mendengar detak jantung orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang di kota Dosa sangat gugup. Bagaimana mungkin keluarga Wang tidak merasakan hal yang sama? Faktanya, bukan hanya keluarga Wang. Heaven-breaking rain, Jiang Chen Yuan yang terluka parah, perawan lembah cinta yang terlupakan, Ji Sueling. Orang-orang ini juga khawatir dengan situasi Wang Chen. Saat ini, mereka semua berada di perahu yang sama. Jika Wang Chen gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan orang biasa, orang-orang ini memahami situasi Wang Chen dengan lebih baik. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak ada yang bisa membayangkan betapa khawatirnya mereka. Pembudidaya matahari murni setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, bisakah dia melawan seseorang di tahap akhir matahari murni. Itu adalah sesuatu yang secara praktis mustahil. Saat ini, bagaimana situasi di wilayah kekuasaan Wang Chen? Hal ini membuat Heaven-breaking rain dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat ini, seiring berjalannya waktu, hati mereka semakin menegang. Keringat dingin mengucur di punggung mereka. He he, Wang Chen, sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Sementara semua orang gugup, orang yang paling bersemangat di antara kerumunan itu mungkin adalah jubah hitam. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Namun, Wang Chen masih belum muncul. Tampaknya kekuatan Wang Chen tidak sekuat yang dia kira. Inilah yang diyakini oleh jubah hitam. Orang harus tahu bahwa jika jubah hitam dan pria berkulit putih bertarung, setengah jam sudah cukup untuk mengalahkan pria berkulit putih, atau bahkan membunuhnya. Namun, Wang Chen belum melakukan itu. Bukankah ini berarti kekuatan Wang Chen tidak sekuat dia? Bagaimana mungkin Black Robe tidak bersemangat? Kekhawatiran terakhir di hatinya sepertinya telah hilang. Mata jubah hitam berkedip. Dia mulai membayangkan apa yang akan terjadi setelah dia mendapatkan harta karun itu dari Wang Chen. Wang Chen, ku harap kamu mati di tanganku. Kalau tidak, aku akan sangat kecewa. Setelah beberapa lama, jubah hitam menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pria berkulit putih harus mati. Bahkan jika dia mengalahkan Wang Chen, dia tetap akan mati. Jubah hitam tidak akan membiarkan orang seperti itu hidup-hidup untuk mengungkapkan rahasianya, dia juga tidak akan membiarkan orang seperti itu mengancamnya. Sebelum menemukan pria berjubah putih itu, jubah hitam sudah memutuskan untuk menghilangkan akar masalahnya. Oleh karena itu, saat ini, jubah hitam hanya memikirkan Wang Chen. Dia berharap Wang Chen akan segera muncul. Produk Saat jubah hitam dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan, sementara semua orang menunggu dengan cemas, tiba-tiba terjadi fluktuasi dalam kehampaan. Saat berikutnya, sebuah lubang hitam muncul di depan semua orang. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari lubang hitam. Setiap langkah yang diambilnya tegas dan kuat. Setiap langkah yang diambilnya seakan mengguncang hati orang. Di bawah sinar matahari, sosok ini tampak semakin megah dan tinggi. Ketika mereka melihat dengan jelas sosok itu, hati semua orang yang tegang menjadi sedikit rileks. Di saat berikutnya, ada sorakan yang menggemparkan dari kota dosa. Raja telah kembali. 2040. Patriar klan Wang telah kembali. Itu adalah Patriar klan Wang. Dia kembali. Patriar klan Wang telah mengalahkan ahli iblis. Kota dosa tidak putus asa. Melihat sosok itu turun seperti dewa, kerumunan menjadi gempar. Serangkaian seruan dan diskusi heboh pun terjadi. Di kota dosa, keheningan sebelumnya terpecahkan saat ini. Yang terjadi selanjutnya adalah keributan yang mengguncang bumi. Anak ini, dia sangat kuat. Sementara itu, di langit di atas kota dosa, Jiang Chen Yuan yang terluka parah menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Seorang kultifator yang murni tahap akhir bukan tandingannya. Duan Tianren menatap Wang Chen dengan ekspresi yang rumit juga. Suatu ketika, dia mampu menekan Wang Chen. Namun, dalam sekejap mata, kekuatan Wang Chen meningkat terlalu cepat. Sekarang, Duan Tianren tidak bisa lagi melawan Wang Chen. Bagaimana Duan Tianren bisa tetap tenang? Yang murni tahap akhir, mungkin, jika iblis telah menguasai kekuatan lima elemen, Wang Chen pasti akan kalah hari ini. Orang suci dari lembah yang terlupakan bergumam dengan ekspresi yang rumit. Suaranya tidak nyaring, tapi Duan Tianren mendengarnya dengan jelas. Lima kekuatan elemen. Duan Tianren mengepalkan tangannya. Itu benar, Wang Chen mengandalkan kekuatan lima elemen untuk mencapai tingkat kekuatannya saat ini. Jika dia memiliki kekuatan lima elemen, dia tidak akan ditekan oleh pria berjubah putih tadi. Duan Tianren mengatupkan giginya memikirkan hal ini. Kekuatan lima elemen, sudah dekat, dia harus memahaminya secepat mungkin. Era besar sudah dekat, jika dia masih lemah seperti sebelumnya, dia tidak lagi punya tempat untuk berdiri. Sepertinya kamu punya ide. Orang suci dari lembah yang terlupakan bertanya dengan tenang seolah dia tahu apa yang dipikirkan Duan Tianren. Saya sudah mengirim pesan ke Sekte. Harta karun akan dikirimkan ke sini dalam waktu dekat. Dengan itu, saya akan dapat memahami kekuatan lima elemen lebih cepat. Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Setelah jeda, dia memandang orang suci dari lembah yang terlupakan dan bertanya, bagaimana denganmu? Era besar sudah dekat. Kami secara alami akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kami. Kekuatan kelima elemen tersebut akan menjadi energi yang diperebutkan di era ini. Tentu saja kita tidak boleh ketinggalan. Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan melihat kekejauhan dan berkata perlahan. Mendengar kata-katanya, tendon penghancur surga terdiam. Hahaha, bos, kerja bagus. Mari kita lihat bagaimana mereka masih bisa menjadi sombong setelah memenggal kepala iblis yang tidak tahu hidup dan mati itu. Sementara Duan Tianren dan yang lainnya sibuk mencoba memahami kekuatan lima elemen, eksentrik sangat bersemangat melihat Wang Chen kembali. Dia bukanlah seorang jenius seperti Duan Tianren dan yang lainnya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki modal seperti yang dimiliki Heaven Breaking Ren dan yang lainnya. Karena itu, kekuatan lima elemen bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh Kuang Ren dan yang lainnya. Mungkin, memasuki negeri matahari murni adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, melihat Wang Chen kembali sebagai pemenang adalah hal yang paling menyenangkan bagi mereka. Pada saat yang sama, ketika orang-orang ini melihat kembalinya Wang Chen, mereka semua menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Di tengah kegembiraan orang banyak, Wang Chen berjalan dari kehampaan. Dalam sekejap mata, dia kembali ke kota dosa dan memandang jubah hitam dengan tenang. Pertempuran telah berakhir, namun bahaya yang lebih besar baru saja dimulai. Jubah hitam. Pada saat ini, Wang Chen memusatkan seluruh perhatiannya pada orang ini. Hei hei, Wang Chen, aku tidak menyangka kamu akan menang. Pada saat ini, mata jubah hitam berkedip saat dia merasakan tatapan Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, jubah hitam sedikit mengernyitkan alisnya. Itu karena ketika dia mengukur tubuh Wang Chen, dia menyadari bahwa tubuh Wang Chen sama sekali tidak terluka. Selain itu, pakaian Wang Chen sama seperti sebelumnya, tanpa kerusakan apapun. Apa maksudnya ini? Itu berarti Wang Chen telah memenangkan pertarungan antara dia dan pria berjubah putih. Faktanya, hal itu malah mengakibatkan penindasan sepihak. Hasilnya jelas di luar imajinasi Black Robe. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak bingung? Kita harus tahu bahwa Wang Chen dan pria berjubah putih telah memasuki kehampaan selama hampir satu jam. Apa yang bisa terjadi dalam satu jam? Terlalu banyak hal yang bisa terjadi. Pada level mereka, satu jam sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Itu sudah cukup untuk menyebabkan pertempuran yang menggemparkan dunia. Ini berarti pertarungan Wang Chen tidak berjalan mulus. Namun mengapa situasi yang sama terjadi sekarang? Jubah hitam ini membingungkan bahkan setelah berpikir panjang. Dalam imajinasi Black Robe, pria berjubah putih memiliki peluang menang lebih tinggi setelah pertempuran. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan ahli matahari murni tahap akhir. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh seseorang yang belum memasuki alam matahari murni. Tapi sekarang, Wang Chen sebenarnya menang. Mungkinkah Wang Chen benar-benar memasuki alam matahari murni? Bahkan jika itu terjadi, dalam imajinasi jubah hitam, kekuatan Wang Chen tidak akan sekuat itu. Bahkan jika dia menang, itu akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Namun, melihat situasinya sekarang, orang ini sepertinya menang dengan sangat mudah. Hal ini membuat jubah hitam sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi di domain luar angkasa. Matahari murni tahap akhir yang kecil, tidak layak disebut. Saat jubah hitam kebingungan, Wang Chen berkata dengan dingin. Matahari murni tahap akhir, tidak layak disebut. Nada ini benar-benar menantang surga. Matahari murni tahap akhir, di benua Tian Suan ini, sudah cukup untuk berdiri di atas langit dan mencapai hegemoni. Namun, dalam kata-kata Wang Chen, itu tidak layak untuk disebutkan. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut? Bahkan ekspresi Black Robe mau tidak mau berubah saat ini. Dia memandang Wang Chen, matanya menjadi semakin serius. Pasalnya, Wang Chen di depannya seolah diselimuti lapisan kabut, membuatnya semakin sulit untuk melihatnya dengan jelas. He he, kepala keluarga Wang, nadanya besar sekali. Mungkinkah pria berjubah putih itu tidak bertengkar denganmu? Mata Black Robe berkilat saat dia bertanya dengan ragu-ragu. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ide tersebut bukannya mustahil. Bagaimana penampilan Wang Chen saat ini seperti baru saja bertarung? Mungkinkah ada yang salah dengan pria berjubah putih itu? Ambil tanda nyawanya dan kamu akan tahu apakah harus bertarung atau tidak. Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen tersenyum. Saat ini, jubah hitam mulai kebingungan. Inilah efek yang diinginkan Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak bisa bergeming sama sekali. Bukankah jubah hitam mencurigakan, maka Wang Chen harus lebih mendominasi. Jika Wang Chen lebih mendominasi, dengan karakter jubah hitam, dia pasti akan lebih ragu-ragu. Dalam hal ini, jelas lebih menguntungkan bagi Wang Chen. Justru karena inilah, pada saat ini, Wang Chen akan menunjukkan sisi mendominasi yang langka. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Black Robe berkilat curiga. Wang Chen sangat percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar kuat? Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Black Robe berani ragu? Dia buru-buru mengeluarkan tanda kehidupan seorang pria berkulit putih dari dadanya. Sebelum datang ke kota dosa, dia secara khusus meminta hal ini dari pria berkulit putih. Saat ini, itu berguna. Bagaimana ini mungkin? Namun, ketika Black Robe mengeluarkan tanda kehidupan pria berkulit putih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Matanya melebar dan mulutnya menganga. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tanda kehidupan pria berkulit putih. Merasa, melihat tanda kehidupan di hadapannya, jubah hitam menghirup udara dingin. Tanda kehidupan pria berkulit putih tidak rusak. Namun, tidak ada sedikitpun kilau, dan tidak ada sedikitpun jejak pria berbaju putih. Situasi ini, bukankah ini persis sama dengan situasi bawahannya Chen Yun setengah bulan yang lalu? Situasi ini, bukankah ini persis sama dengan situasi bawahannya Chen Yun setengah bulan yang lalu? Situasi ini, bukankah sama dengan situasi bawahannya Chen Yun setengah bulan yang lalu? Dia sebenarnya, dipenjara oleh seorang ahli menggunakan metode tertinggi. Nafas kehidupannya tersegel, dan dia dikurung di tempat yang sangat tersembunyi. Hanya dalam keadaan seperti itu, token kehidupan akan berada dalam situasi seperti itu. Kalau tidak, jika pria berkulit putih itu mati, tanda kehidupannya akan rusak. Memikirkan hal ini, jubah hitam memandang Wang Chen dengan sangat terkejut. Anda! Dia memandang Wang Chen dan membuka mulutnya, ekspresinya sangat serius. Melihat situasi di hadapannya, hilangnya Chen Yun memang merupakan ulah Wang Chen. Hari ini, kejutan yang dibawa oleh pria berkulit putih tidak diragukan lagi lebih besar. Kekuatan Chen Yun hanya berada di puncak tahap tengah matahari murni, meskipun sangat dekat dengan tahap akhir matahari murni. Namun, masih ada celah kecil di antara keduanya. Fakta bahwa dia dikendalikan hanya berarti kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat. Namun, jubah hitam tidak takut. Namun, bagaimana dengan pria berbaju putih saat ini? Dia benar-benar ahli matahari murni tahap akhir. Selain itu, dia tidak baru saja melangkah ke tahap akhir matahari murni. Bagaimana kekuatan orang seperti itu bisa dibandingkan dengan Chen Yun? Meski dengan kekuatan jubah hitam, dia pasti bisa membunuh pria berbaju putih itu. Selain itu, tidak membutuhkan banyak usaha. Namun, jika dia ingin menahan pria berbaju putih seperti ini, itu masih akan cukup sulit. Tapi sekarang, Wang Chen sudah melakukannya. Pengurungan dan pembunuhan, ini adalah dua konsep yang berbeda. Untuk mencapai kurungan, tidak diketahui berapa kali lebih sulit daripada membunuh. Dalam hal ini, kekuatan Wang Chen masih di luar imajinasinya. Apakah dia benar-benar melangkah ke level matahari murni? Terlebih lagi, itu bukan level matahari murni biasa. Tidak heran Wang Chen menghabiskan waktu satu jam sebelumnya. Jika itu masalahnya, itu sangat normal. Selain itu, yang lebih penting, Wang Chen tidak hanya mengurung pria berkulit putih, tetapi berdasarkan situasinya saat ini, sangat mudah baginya untuk mengurung pria berkulit putih. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Hal ini membuat Black Robey benar-benar kehilangan ketenangannya. Tahap akhir matahari murni, apa yang perlu ditakutkan? Ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam mencibir di dalam hatinya. Wang Chen sama sekali tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Tapi sekarang, kini, jubah hitam tidak bisa tertawa lagi. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Chen sepertinya benar-benar memiliki kekuatan ini. Hanya berdasarkan fakta bahwa dia dapat membatasi tahap akhir matahari murni, Wang Chen memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Memikirkan hal ini, jubah hitam tiba-tiba menjadi berantakan. Pada saat ini, pikiran di dalam hatinya benar-benar hancur. Saat ini, hati jubah hitam sedang kacau.